Bibit ini sudah mati, suara Kin Yun dipenuhi dengan sedikit amarah. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kamu tidak bisa membiarkan benih itu tumbuh. Kamu bilang itu mati, sungguh konyol. Suara Liu Chong Sheng penuh ejekan dan wajahnya dipenuhi kepuasan. Senior, jika benih yang kamu berikan padaku tidak mati, maka biarkan benih itu tumbuh untuk membuktikannya. Kin Yun menyerahkan benih dan menatap mata Yellow yang agak bersalah. Old Yellow memandang Liu Chong Sheng dan berkata dengan suara dingin, saya hanya bertanggung jawab atas audit. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi kehidupan atau kematian benih. Setelah Liu Chong Sheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Orang biasa benar-benar ingin masuk ke sekte abadi seperti lembah obat abadi. Apa angan-angan? Kamu sampah? Kamu harus menyerah. Benihnya sudah mati? Itu hanya kesialanmu. Kin Yun mengepalkan tangannya dengan erat dan menghancurkan benih. Aura marah melonjak. Woodstar Palace Anda bersedia menagi saya 100 juta koin ungu. Namun Anda menggunakan trik licik untuk menipu saya. Jika saya tidak membalas dendam atas dendam ini, saya, Kin Yun, bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia. Istana bintang kayumu pasti akan membayar harga yang menyakitkan untuk ini di masa depan. Setiap kata-kata Kin Yun seperti pisau karena diisi dengan aura dingin yang menindas. Kebencian yang dia rasakan menyebabkan hatinya bergetar. Liu Chongsheng tidak berpikir begitu. Suaranya penuh cemohan ketika dia mencibir dan berkata, Kamu pikir kamu, seorang lelaki yang ingin menjadi petani obat-obatan, dapat membuat kita membayar. Kata-kata besar apa yang kamu miliki di sana. Liu Chongsheng, kan, ingat? Bahkan jika kamu menjadi murid dari medisin Immortal Valley, suatu hari, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Kin Yun sangat marah. Dia hampir bisa memasuki medisin Immortal Valley. Namun, Liu Chongsheng cemburu. Dia bergabung dengan orang yang bertanggung jawab untuk menghentikannya di saat yang genting. Hahaha, biarkan aku mengingatmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk membuatku mengingat sampah seperti kamu? Liu Chongsheng tertawa tanpa henti seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu. Teman-teman di sampingnya juga tertawa. Para murid perempuan dari ketiga sekte bulan semuanya merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berebut Kin Yun untuk menjadikannya petani obat mereka, Liu Chongsheng tidak akan iri. Kin Yun memandang beberapa penatua yang hadir. Mereka semua berada di alam marsial spirit yang kuat. Selain itu, meskipun Liu Chongsheng mengenakan dao protektor armor, sulit untuk membunuhnya dalam sekejap, apalagi menempatkannya di dalam kuali supresi naga. Jika dia tidak bisa langsung membunuh mereka, dia pasti akan dikepung dan diserang oleh para tetua alam roh. Liu Chongsheng, aku akan membuatmu mengingatku. Saat suara dingin Kin Yun memudar, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul, telapak tangannya dipenuhi dengan ki hitam, membawa serta kekuatan getaran saat itu dengan keras menghantam wajah Liu Chongsheng. B.O.M. Dengan suara keras, telapak tangan Kin Yun menamparkan wajah Liu Chongsheng dengan keras. Tamparan yang kuat hanya menyebabkan wajah Liu Chongsheng sedikit miring. Itu meninggalkan bekas telapak tangan di wajahnya tetapi tidak melukainya. Itu karena kekuatan pertahanan kuat yang dilepaskan oleh dao protektor armor. Sampai jumpa lagi. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi kematianmu. Suara Kin Yun yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di aula. Ini mengguncang hati semua orang. Adapun Kin Yun, dia sudah melewati pohon-pohon dan menghilang dari kota pohon kuno. Ah, Liu Chongsheng membeku. Sejenak sebelum dia mengaum dengan marah. Meskipun dia memiliki baju besi pelindung dao, dia telah ditampar di depan umum dan kehilangan muka. Dengan itu, dia benar-benar menghafal nama Kin Yun. Kin Yun, semua orang di aula tergerak saat mereka menghafal nama Kin Yun di hati mereka. Kin Yun buru-buru meninggalkan kota pohon kuno. Dia akan mengingat dendam dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa memasuki sekte abadi sangat sulit. Di tanah spirit desolate, seseorang memperhatikan kelahirannya. Dan dia tidak memiliki latar belakang yang baik. Kin Yun meninggalkan kota pohon kuno dan membuat pertanyaan sebelum menuju ke miriat starsek. Saat ini, dia hanya bisa memasuki sekte bintang 5. Setelah bergegas selama lebih dari 10 hari, dia datang ke pintu masuk miriat starsek dan ingin mendaftar untuk penilaian. Namun, karena tidak ada keluarga bangsawan terkenal di belakang mereka, dia dilarang masuk. Kin Yun tidak berkecil hati karena ia segera menuju ke lembah bintang dingin. Sama seperti sebelumnya, karena dia tidak memiliki latar belakang yang terkenal dan hanya memiliki satu vena roh, dia ditolak sekali lagi. Pada bulan berikutnya atau lebih, Kin Yun pergi ke pulau Star Mountain dan sekte bintang pedang. Keduanya menolaknya dari luar, bahkan jika dia melepaskan roh bela diri hitamnya, dia tidak akan dianggap serius. Karena tidak ada yang percaya bahwa ia memiliki roh bela diri hitam. Dia satu memiliki satu semangat vena, tidak memiliki latar belakang keluarga yang menonjol. Di depan sekte lima bintang, dia hanya akan menderita segala macam tatapan dingin dan ejekan. Jika sekte bintang sangat sulit untuk masuk, maka tidak perlu bahkan menyebutkan sekte abadi. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengikuti ujian. Kin Yun berdiri di puncak gunung dan melihat sembilan matahari di langit. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memikirkan cemohan dan cemohan yang dia terima di sekte-sekte itu, tetapi hatinya tidak menjadi marah karenanya. Sebaliknya, roh heroik lahir. Sekte bintang lima, di masa depan, aku, Kin Yun, pasti akan membuat kalian semua memandangiku. Pengejekanku padaku adalah bentuk dorongan semangat. Aku tidak bisa memasuki sekte star, aku, Kin Yun, bisa menjadi putra surga yang bangga dan mengguncang roh tanah yang sunyi. Sekte bintang lima hanya menerima murid dari keluarga terkenal dan orang-orang dengan enam fena roh. Mereka menolak semua praktisi lainnya. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri keturunan garis keturunan, mereka tidak akan bisa menyebutkan nama keluarga bangsawan mereka sendiri. Adapun Kin Yun, yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan hanya memiliki satu semangat fena, ia telah menanggung segala macam ejekan. Meskipun dia berada di tahap ke-9 dari Dao Marsial dan memiliki kekuatan Dao yang tangguh, sekte bintang masih tidak menempatkannya di mata mereka. Roh tanah sunyi itu luas dan penuh dengan sekte. Selain sekte abadi dan sekte bintang, ada banyak sekte kelas 2 lainnya. Kin Yun tiba di kota Pedang Saber. Itu adalah kota yang sangat besar. Di Sabre Swat City, ada Sabre Swat Villa. Itu adalah kekuatan kelas 2 yang terkenal. Itu juga tempat terbaik bagi anak-anak keluarga aristokrat untuk pergi setelah mereka kehilangan posisi mereka di sekte star. Alasan mengapa Kin Yun memilih Sabre Swat Villa adalah karena itu brutal. Percobaan dan kompetisi dipenuhi dengan tantangan kematian. Karena hal inilah Sabre Swat Villa dapat dengan cepat naik ke kekuasaan. Kin Yun memendam dendam untuk Liu Chongsheng dan keinginan yang kuat untuk menginjak-injak 5 sekte bintang besar. Dia sedang menuju ke Sabre Swat Villa. Kin Yun berdiri di luar Sabre Swat Villa dan melihat gerbang logam hitam Manor. Pintunya setinggi, puluhan meter dan dua pintu di kiri dan kanan tertutup rapat. Bagian yang paling mengejutkan dari pintu ini adalah bahwa pintu kiri dipenuhi dengan segala macam pedang, sedangkan pintu kanan dipenuhi dengan segala macam pedang. Tidak ada papan nama, hanya pintu Sabre Swat Villa. Ini adalah bukti yang cukup bahwa ini adalah Sabre Swat Villa. Di bawah pintu, ada dua pria setinggi 2,5 meter. Salah satu dari mereka memegang pedang, sementara yang lain memegang pedang. Dua kakak laki-lakiku, bagaimana aku bisa ikut ujian? Kin Yun berjalan dan bertanya. Berjalan keluar dari gerbang timur dan kamu akan melihat kota kuno yang bobrok. Jika kamu memasuki kota kuno dan mendapatkan pedang atau pedang, maka kamu akan dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Kin Yun tidak lagi mengajukan pertanyaan dan segera menuju ke gerbang timur. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menuju ke kota kuno yang bobrok. Empat jam kemudian, Kin Yun tiba di luar kota kuno. Gerbang kota kuno tertutup rapat. Beberapa ratus daubela diri tingkat ke-9 berdiri di luar pintu dan kebanyakan dari mereka adalah murid dari keluarga terkenal. Mereka hanya memilih Sabreswotvila setelah gagal lulus ujian untuk 5 sekte bintang besar. Para elit yang berdiri di luar gerbang kota memiliki wajah arogan, seolah-olah mereka bertekad untuk menang. Mereka percaya bahwa Sabreswotvila adalah kekuatan kelas 2. Tidak peduli betapa sulitnya ujian itu, itu tidak akan lebih sulit daripada 5 sekte bintang besar. Dengan demikian, mereka semua merasa bahwa mereka pasti akan dapat lulus ujian. Gerbang kota kuno yang bobrok tetap ditutup sampai gerbang dibuka. Mereka bahkan harus memperjuangkan tempat untuk berpartisipasi dalam ujian. Bagaimana ini tidak sulit, semakin banyak orang datang, dan itu sudah mencapai 3 ribu. Ini adalah kompetisi setahun sekali dan Kin Yun terburu-buru untuk periode waktu ini. Semua orang menunggu lebih dari 10 hari sebelum seorang lelaki berjambut hitam berjubah muncul di gerbang kota. Di kota kuno pedang-pedang ini, ada total 100 pedang dan pedang. Jika Anda ingin mendapatkan kuota, Anda harus mendapatkan senjata. Kamu masing-masing hanya bisa mengeluarkan satu senjata. Jika kamu mencoba mengambil lebih dari satu, tanganmu akan dipotong. Gunakan senjata yang kamu peroleh dan masukkan sabre swatvilla untuk penilaian. Membunuh satu sama lain adalah dendamu. Sabre swatvilla kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Suara pria berpakaian hitam itu keras seperti guntur, menyebabkan gendang telinga seseorang bergetar. Pintu tiba-tiba terbuka. Ketika celah muncul, seseorang bergegas mendekat. Orang yang keluar adalah pria jankung dan kurus. Saat dia lewat, dia ditebas oleh seorang pria lapis baja emas yang mengejarnya. Pembantaian telah dimulai sejak mereka memasuki gerbang. Tiga ribu orang masuk ke pintu seperti banjir. Bagian dalam kota kuno Sabre swatvilla adalah bangunan kuno yang bobrok. Itu adalah kota yang ditinggalkan. Setelah Kin Yun masuk, dia melompat ke atap gedung tua dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti burung pipit yang gesit, ia dengan cepat terbang menuju kota kuno. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang sangat cepat. Di depannya, masih ada beberapa lusin sosok yang melompat ke arah pedang dan kolam Sabre di kota kuno. Pedang dan pedang kolam sangat dangkal, bahkan pedang dan pedang yang terjebak di dalamnya pun terungkap. Kin Yun menyaksikan lusinan orang terbang dan dengan cepat mengeluarkan pedang. Dia diam-diam khawatir. The spirit desolate memang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Kin Yun menghela nafas dalam hatinya. Dia telah jauh tertinggal dalam kelompok orang pertama. Namun, dia masih mendapatkan pedang panjang. Randao tingkat bela diri ke-9 di sini jauh lebih kuat daripada yang saya temui di Marsial desolate. Dengan pedang panjang di tangan, Kin Yun menyerbu ke arah pintu dan melihat puluhan sosok di depannya. Orang harus tahu bahwa Daubela diri tingkat ke-9 yang dihadapi di Marsial desolate land semua dari sekte 9 Sun atau klan garis keturunan. Mereka sama sekali tidak lemah. Namun, mereka masih kurang ketika datang ke mereka yang berada di negeri desolate roh. Tanah spirit desolate sangat besar dan memiliki banyak orang. Itu memiliki sejarah panjang, jadi ada banyak jenius mengerikan muda. Bahkan jika dia gagal memasuki salah satu dari lima sekte bintang, sebagai tingkat 9 Marsial Dao dia masih akan sangat kuat. Semua pedang dan pedang dipul pedang dan pedang telah direnggut. Mereka yang tidak mendapatkan pedang dan pedang mengejar di belakang untuk mencari target untuk merebut. Berat, serahkan pisau di tanganmu. Seorang pemuda dengan wajah bekas luka tiba-tiba muncul di samping Kin Yun saat mereka berlari bersama. Kin Yun ingin menempatkan pedang panjang di ruang penyimpanannya, tetapi pedang itu memiliki prasasti khusus dan tidak dapat ditempatkan di ruang penyimpanan. Itu hanya bisa dipegang. Enggak, Kin Yun merespons dengan dingin. Kalau begitu mati, pemuda berwajah bekas luka menusuk Kin Yun dari samping, menusuk telinga Kin Yun. Kin Yun marah. Setelah menghindari pedang, dia mengendalikan dua belati yang terlempar untuk terbang keluar. Mengusir, mengusir, mengusir. Di bawah kendali energi mental Kin Yun, dua belati menusuk pemuda yang bermuka parut ke titik dia tertutupi lubang berdarah. Orang-orang di sekitarnya ingin merampok Kin Yun tetapi pada saat ini, mereka merasa takut di hati mereka ketika mereka mencari target lain. Mereka tidak berani bertarung melawan orang-orang seperti ini. Kin Yun sedang dalam perjalanan ke gerbang ketika dia mendengar suara pertempuran datang dari belakangnya. Banyak orang memperebutkan pedang dan pedang. Di malam hari, Kin Yun keluar dari gerbang kota pedang dan kota kuno Sabre dan berhasil mendapatkan kualifikasi. Dia mengepalkan pedangnya dengan erat saat dia melihat sembilan matahari. Dia bertekad, Liu Chongsheng, aku, Kin Yun, cepat atau lambat akan berdiri di puncak negeri roh yang sunyi dan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Ketika langit berubah gelap, semua orang yang telah mendapatkan pedang dan pedang juga keluar. Mereka yang keluar dari belakang semuanya berlumuran darah dan penuh luka. Banyak orang akan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk merebut satu kuota. Namun, mereka masih tidak bisa lolos. Semua orang memandangi kota kuno terlantar yang berbau darah dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun itu hanya kontes kualifikasi, itu bisa dianggap sebagai ujian yang kejam. Mereka yang berpartisipasi dalam tes ini semuanya di level 9 Marsial Dao dan usia mereka terbatas pada kurang dari 30. Prajurit di bawah usia 30 sangat langka dan biasanya membuat pengecualian untuk merekrut mereka ke sekte. Orang yang mendapatkan pedang dan pedang harus tiba di pintu masuk vila pedang sabar sebelum fajar atau mereka akan diperlakukan menyerah. Suara gemuruh pria tua berpakaian hitam itu mengguncang langit malam yang tenang. Sebanyak 200 orang memenuhi syarat untuk penilaian. Mereka kembali ke Sabreswad City semalam dan tinggal di penginapan untuk beristirahat. Di penginapan, Kin Yun memandang pedang panjang di tangannya. Pedang ini adalah senjata kelas roh dan memiliki tanda bintang khusus terukir di atasnya. Akibatnya, itu tidak bisa disimpan di ruang penyimpanannya. Pedang ini adalah sertifikat identitas ujian masuk. Kin Yun mencengkeram pedang dengan erat ketika dia berbaring di tempat. Tidurnya untuk beristirahat, matahari akan segera terbit. Di pintu masuk vila pedang Sabre, ada 200 orang yang memegang pedang dan pedang, menunggu dimulainya ujian. Kin Yun membawa pedang panjangnya dan datang ke pintu untuk menunggu. Di depan gerbang, selain 200 orang yang ikut ujian, ada juga banyak orang yang menonton. Di antara para penonton, ada beberapa murid dari Sabreswad Villa. Mereka semua sangat tertarik pada murid baru. Para murid dari lima klan besar roh desolate ada di sini. Long, Yue, Yang, Tian, Jian, bukankah ini benar-benar sesuatu yang langka? Provinsi Proudstar kita berada di peringkat ketiga di tanah desolate roh. Ada juga banyak cabang dari lima klan besar di sini. Di seluruh tanah desolate spirit, keluarga panjang dan yang berada di peringkat pertama, diikuti oleh keluarga Jian, Yue, dan Tian. Lima klan besar adalah klan tingkat pertama terbesar di tanah spirit desolate. Ada puluhan cabang di setiap klan yang meliputi seluruh tanah spirit desolate. Keluarga tingkat kedua adalah Ji, Lu, Ying, Ye, Xiao, Sun, Feng, Xia, dan Dong Feng. Juga akan ada murid yang berpartisipasi dalam ujian. Pada akhirnya, para murid yang memasuki Sabre Swat Villa hanya memiliki lima belas tempat. Mungkinkah mereka semua diambil oleh mereka? Lima belas keluarga ini adalah keluarga seni bela diri kuno terkuat di alam desolate spirit. Mereka semua benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Sabre Swat Villa kita. Apakah vila pedang-pedang kita bersiap untuk bangkit? Jika kita menyerap kumpulan junior aristokrat yang luar biasa ini, kita sangat mungkin setara dengan five great star sect. Aku benar-benar menantikan hasil akhir. Penilaian ini pasti akan sangat kejam. Dari masing-masing dari lima belas keluarga, setidaknya dua telah datang. Ada total empat puluh hingga lima puluh dari mereka dan pada akhirnya hanya lima belas dari mereka akan lulus. Dua ratus kandidat yang bersiap untuk mengikuti ujian tiba-tiba berada di bawah banyak tekanan. Terutama dari keluarga kecil, tekanan adalah yang terbesar. Kin Yun sebelumnya menemukan bahwa ada sejumlah ahli garis keturunan. Mereka semua berasal dari keluarga besar. Bahkan dengan latar belakang seperti itu, kamu masih tidak bisa memasuki sekte lima bintang besar. Seseorang meratap, alasan mengapa lima sekte bintang besar wilayah bangga proud kami mampu berdiri selama bertahun-tahun di tanah Spirit Desolate adalah karena kami tidak pernah menerima prajurit sampah. Spirit Desolate memiliki prefektur star yang bangga, prefektur Tenglong, prefektur Phoenix, prefektur Changyue dan prefektur Skysun. Daerah tempat Kin Yun berada adalah Provinsi Proud Star. Itu sangat luas. Jika kamu ingin pergi ke provinsi lain, kamu harus bepergian dengan kapal selama satu atau dua bulan. Perjalanan di sini berbahaya. Fajar, dua pintu Sabre Swat Villa dibuka. Akhirnya pria tua berpakaian hitam itu keluar. Kamu akan pergi ke Red Evil Desolate Domain dan berburu Hornet Demon Wolves di dalam. Kamu bisa membuat grup dengan lima belas orang paling banyak. Orang-orang dengan tanduk serigala paling banyak bisa menjadi murid dari Sabre Swat Villaku. Kita akan pergi sore hari. Kamu bisa membentuk tim sendiri sekarang. Suara pria tua berpakaian hitam itu sama mengerikannya seperti sebelumnya, meledak seperti guntur. Kin Yun diam-diam khawatir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sabre Swat Villa akan benar-benar mengendalikan domain yang terpencil. Domain Desolate memiliki Hornet Demon Wolves, sehingga dapat dilihat bahwa domain Desolate berada di dalam tanah Desolate Sihir. Dari teriakan kagum dari kerumunan, Kin Yun tahu bahwa serigala setan bertanduk adalah binatang ajaib suan. Itu setara dengan seorang prajurit di alam. Marsial Spirit, ingat, jangan hancurkan pedang dan pedang di tanganmu. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak tanduk serigala yang kamu dapatkan, itu akan sia-sia. Pria tua berpakaian hitam itu berkata lagi. Di tempat kejadian, beberapa orang sudah mulai membentuk tim. Aku Long Wuchen, aku berencana membentuk tim beranggotakan delapan orang dan jika kamu ingin bergabung dengan timku, kamu harus lulus ujianku. Teriak seorang lelaki tinggi dan kurus. Pria ini mengenakan baju besi emas, terpahat dan lembut. Wajah kurusnya dipenuhi dengan kesombongan dan suaranya juga menunjukkan kesombongan yang tidak nyaman. Kin Yun tidak tahu tim mana yang harus dia ikuti. Itu karena selain dia, semua orang memiliki latar belakang dan pengetahuan mendalam tentang latar belakang mereka. Kamu bukan keturunan keluarga bangsawan, namun kamu berhasil mendapatkan pedang dengan sangat cepat. Kamu harusnya cukup kuat. Seorang pria pendek tiba-tiba datang dan menarik Kin Yun ke arah Long Wuchen. Long Wuchen memandang Kin Yun dan berkata dengan dingin, untuk dapat lolos tanpa cedera dapat dianggap sebagai keterampilan. Setelah lulus tes saya, Anda akan dapat bergabung dengan tim saya. Bagaimana kamu ingin mengujinya? Tanya Kin Yun. Long Wuchen mengeluarkan bola kristal dan meletakkannya di depan Kin Yun. Dia berkata, turunkan tanganmu. Artis bela diri pertama yang mengikuti tes, Kin Yun, menarik perhatian banyak orang. Dia akan menempatkannya di bola kristal, dan hanya satu cahaya akan muncul ketika dia bertemu itu. Vena roh tunggal, Long Wuchen mengerutkan kening, suaranya penuh cemohan, sebenarnya ini sampah, tersesat. Kin Yun mengepalkan tangannya sedikit dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika saya hanya memiliki vena roh tunggal? Saya juga pada tahap kesembilan dari Marsial Dao, Dao saya tidak lemah sama sekali. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Di mataku, satu vena roh adalah sampah. Long Wuchen mencibir, langit tidak akan membiarkanmu berkultivasi, tetapi kau berani melawan kehendak langit. Kau ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Kin Yun marah. Karena dia berada di tahap penilaian, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia memasuki Sabres Watvilla, dia akan memiliki kesempatan untuk mengajar Long Wuchen pelajaran. Cepat dan tersesat. Dasar, itu hanya sia-sia untuk mengambil keuntungan dari situasi seperti ini dan mendapatkan tempat. Ya, keluar dari sini. Kami meremehkan dikaitkan dengan orang seperti itu. Garis keturunannya jelas tidak tahu arti nasib. Berjuang melawan surga tidak akan berakhir dengan baik. Hadapi dengan umur pendek, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa melangkah ke tingkat kesembilan dari Marsial Dao. Banyak junior aristokrat segera mengejek Kin Yun dengan keras untuk melayani Long Wuchen. Seorang pemuda tampan berpakaian merah dari keluarga yang berteriak pada Kin Yun, Kemarilah dan biarkan aku melihat apakah anda benar-benar hanya memiliki satu fenaro. Saya mungkin membiarkan anda bergabung dengan tim. Long Wuchen adalah anggota keluarga Long, salah satu dari lima klan besar. Meskipun dia sombong, dia masih memiliki banyak gengsi. Keluarga yang juga salah satu dari lima klan besar. Tentu saja bagus untuk bergabung dengan pasukannya. Kin Yun melihat Yang Mutian dari keluarga yang berjalan sambil tersenyum. Yang Mutian mengeluarkan bola kristal dan meminta Kin Yun meletakkannya di atasnya. Semua orang segera melihat. Setitik cahaya muncul di bola kristal. Ini benar-benar hanya satu. Haha, jenis seniman bela diri legendaris ini sangat langka. Yang Mutian tertawa, baiklah. Saya sekarang yakin anda hanya memiliki satu fenaro. Anda bisa enyah sekarang. Otot wajah Kin Yun segera. Bergetar ketika ekspresinya berubah dingin. Ada apa? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan sampah seperti kamu bergabung dengan timku? Betapa naifnya? Bagaimana aku bisa menerimamu? Yang Mutian terus mengejeknya dengan keras. Saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan anda. Kakak yang adalah murid keluarga yang kekayaanmu dipermalukan olehnya. Ya, kamu hanya anak-anak tanpa latar belakang apapun. Namun kamu ingin menjadi sombong seperti kakak yang kita. Kamu sebenarnya masih secara naif berpikir bahwa brother yang akan membiarkanmu bergabung dengan tim. Konyol, menggelikan. Bawahan Yang Mutian juga mengolok-olok Kin Yun. Ekspresi Kin Yun dingin ketika dia berbalik untuk meninggalkan daerah di mana Yang Mutian berada. Dia melihat pedang yang dipegang erat di tangannya dan menekan amarah di hatinya. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia pasti tidak lemah ketika datang ke anak-anak keluarga super ini. Kekuatan adalah sesuatu yang perlu ditampilkan melalui pertempuran. Dia tidak bisa bertarung di sini, jadi dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Keluarga panjang, keluarga yang, jangan memandang rendah orang lain. Tidak mudah baginya untuk melangkah ke tahap ke sembilan daubela diri dengan satu venaroh. Seorang gadis dari klan Yue dari lima klan besar, Yue Wulang, berkata dengan senyum tipis. Yue Wulang mengenakan gaun panjang kuning muda, dan kulitnya yang lembut dan indah itu berwarna krem. Wajah giyoknya yang indah memiliki senyum yang menawan dan dia juga menguji kemampuan seorang seniman bela diri untuk memilih rekan satu tim. Yue Wulang, karena kamu pikir dia tidak buruk, maka biarkan dia bergabung dengan timmu. Yang mutian tersenyum, kamu hanya membuatnya terdengar bagus tapi kamu pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Aku benar-benar tidak akan membiarkan dia bergabung dengan timku tapi aku tidak akan mengbodanya, apalagi mempermalukannya. Yue Wulang tertawa lembut. Yue Wulang, berhentilah berpura-pura naif dan baik hati. Di bawah sinar bulan, darah memercik seperti gelombang pasang. Itu adalah deskripsi ketika kamu membunuh seseorang. Jumlah orang yang kamu bunuh tidak terlalu sedikit. Long Wu Chen mencibir. Para murid dari lima klan masing-masing memiliki dua atau tiga orang tetapi mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Banyak tim perlahan mulai terbentuk dan mereka semua telah melalui seleksi ketat. Para murid dari lima klan praktis semua adalah kapten. Mereka semua menyerap anak-anak dari sepuluh keluarga besar di tingkat kedua. Tian Ruoleng, timmu hanya memiliki tiga orang. Yue Wulang tertawa seperti bunga. Mengapa kamu tidak bergabung dengan tim saya? Tian Ruoleng adalah murid keluarga Tian. Dia adalah seorang wanita. Dia tinggi dan cantik, delapan kaki tinggi, kokoh dan kuat. Dia memiliki rambut sebahu yang bersih dan kekuatan yang kuat tampak mengalir melalui kulitnya yang berwarna gandum. Dia mengenakan setelan ketat hijau gelap yang menguraikan lekuk liarnya. Qin Yun juga melihat wanita seperti ini sebelumnya. Lan Feng Jin adalah satu. Namun, Lan Feng Jin tidak hanya liar dan menawan. Dia juga lembut. Adapun Tian Ruoleng, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan. Mata awalnya yang indah itu sekarang dipenuhi dengan kekejaman dan tanpa ampun. Tatapannya seperti pedang yang memancarkan niat membunuh, menyebabkan orang merasakan dingin yang tak bisa dijelaskan. Ambil telapak tanganku dan jika kakimu tidak meninggalkan tempat asalnya, kamu bisa bergabung dengan timku. Tian Ruoleng menatap dingin ke arah Qin Yun dan berkata, Tian Ruoleng mengusulkan syarat kepada Qin Yun untuk benar-benar mengizinkannya bergabung dengan timnya. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak bisa mengerti. Tian Ruoleng, mungkinkah kamu ingin menggodanya? Yue Wulang terkikik. Itu tidak begitu baik. Selain itu, dia hanya memiliki satu veneroh. Apakah kamu benar-benar berencana membawanya? Tian Ruoleng bahkan tidak melihat Yue Wulang sambil terus menatap Qin Yun. Aku tidak peduli berapa banyak veneroh yang dia miliki selama mereka bekerja. Qin Yun awalnya berencana sendirian tetapi melihat seorang wanita seperti Tian Ruoleng menggelitik minatnya. Baik, aku akan mengambil telapak tanganmu. Aku harap kamu serius. Qin Yun berkata perlahan sebelum berdiri di tempat aslinya. Aku bukan idiot yang membosankan seperti mereka. Tian Ruoleng berteriak ringan, Awasi telapak tanganku. Dia hanya beberapa meter dari Qin Yun. Saat dia bergegas, dia mengeluarkan aura yang mengancam saat dia mendorong telapak tangan ke dada Qin Yun. Serangannya sangat cepat. Saat Qin Yun melihat Tian Ruoleng terbang, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Lapisan es merah telah terbentuk di permukaan tubuhnya. Palem yang dingin seperti giyok dan dao aura yang dingin menyembur keluar. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di udara. Bam! Telapak tangan yang sedingin langit menghantam dada Qin Yun. Lingkungannya tertutup es dan salju. Qin Yun berdiri di sana tanpa bergerak saat dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan telapak tangan. Tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai tidak bergerak. Baiklah, kamu teman satu timku. Ekspresi terkejut muncul di wajah Tian Ruoleng saat dia perlahan menarik tangannya. Ada sedikit kepuasan di matanya. Yue Wu Lang, Yang Mu Tian dan Long Wu Chen semuanya tersentuh secara emosional. Untuk dapat menerima serangan telapak tangan ini dari Tian Ruoleng berarti Qin Yun memiliki kekuatan yang setara dengannya. Kapten, dia hanya memiliki satu veneroh, bukankah itu masalah? Wajah tampan Ye Kisheng menunjukkan ekspresi tidak senang. Ketika dia melihat Qin Yun, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ye Kisheng adalah anak dari klan Ye dan dia juga anggota tim Tian Ruoleng. Mampu lulus ujian Tian Ruoleng, kekuatannya juga tidak buruk. Jika dia memiliki kemampuan yang kuat, mengapa roh vena penting? Aku ingin memilih rekan setim yang kuat, bukan sampah dengan banyak vena roh. Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Yang Mu Tian mencibir, Tian Ruoleng, lihat bagaimana anggota tim Anda tidak yakin dengan Anda. Sesuatu dengan satu nada roh sama sekali tidak layak untuk Anda terima. Long Wuchen berkata, alasan mengapa dia bisa menerima serangan telapak tangan dari Tian Ruoleng adalah karena dia memiliki baju besi pelindung dao padanya. Ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Dao Protector Armor, hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Cukup banyak orang yang segera mengungkapkan penampilan serakah. Bahkan dalam spirit desolate, baju besi pelindung dao sangat berharga. Dia memiliki alat dao untuk membantunya dalam penilaian. Itu tidak adil. Seseorang mengeluh. Kamu bisa menggunakannya jika kamu punya. Pria parubaya berpakaian hitam itu dengan dingin berkata. Menggunakan baju besi pelindung dao juga merupakan manifestasi dari kekuatan seseorang. Sebagai murid dari lima klan, kita bahkan tidak memiliki hal seperti itu. Mata Yue Ulang bergerak saat dia melihat Qin Yun dengan emosi. Namun, Qin Yun mengabaikannya. Long Wuchen dan Yang Mutian merasa sedikit tidak nyaman pada saat ini. Ini karena mereka telah melewatkan seseorang dengan baju besi dao. Armor pelindung daonya pasti dicuri. Long Wuchen dengan jijik berkata, untuk dapat melepaskan 10% dari kekuatan pelindung dao protektor, itu cukup bagus. Hati-hati dengan hal yang begitu berharga. Yang Mutian memandang Qin Yun dan tertawa. Sinis. Banyak orang memandang Qin Yun seperti serigala. Mereka berharap mereka bisa melepaskan sirahnya. Ada anggota tim lain bernama Dong Fang Chow yang tidak terlalu tampan. Namun, dia memiliki wajah yang persegi, memberi orang perasaan yang sangat baik. Dengan cepat, dia mengenakan jubah emas merah yang mewah, mengeluarkan aura yang sangat mulia. Dong Fang Chow tersenyum. Kekuatan seperti itu hanya dengan satu veneroh. Itu kekuatan sejati. Aku Dong Fang Chow, bagaimana aku harus memanggilmu, saudara? Qin Yun. Qin Yun memiliki kesan yang baik tentang Dong Fang Chow dan segera menjawab. Setelah mendengar dua kata, Qin Yun, kelompok junior aristokrat jatuh ke dalam keterkejutan. Apakah itu pria yang menamparkan Liu Chong Sheng? Liu Chong Sheng lahir di kota pohon kuno dan ditampar oleh seorang pria bernama Qin Yun. Namun, dia tidak mengakuinya. Itu adalah orang lain yang mengatakan itu. Sepertinya itu benar. Orang Qin Yun ini cukup mampu. Kemampuan pantatku. Liu Chong Sheng adalah murid dari sekte abadi. Dia pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Orang ini benar-benar sial karena telah menyinggung seseorang seperti Liu Chong Sheng. Untuk dapat memasuki sekte abadi adalah impian semua keluarga aristokrat. Meskipun Liu Chong Sheng adalah murid luar dari sekte surgawi, bagi anak-anak keluarga yang mulia, dia adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Qin Yun merasa aneh. Fakta bahwa dia berada di tanah spirit desolate belum mencapai orang-orang itu. Dia curiga bahwa mayoritas orang yang datang dari Marsial Desolate tidak di Provinsi Proudstar. Beberapa eksekutif senior yang sunyi sepertinya ingin menyembunyikan ini juga. Siang hari, pria tua berpakaian hitam itu mengambil sebuah kapal dan membawa semua orang keluar dari kota Pedang Sabre. Kecepatan model ini sangat cepat. Di malam hari, itu membawa semua orang ke gunung yang sunyi. Sabre Swat City tidak jauh dari Magical Desolate Land, sehingga mereka bisa dengan cepat mencapainya. Di pintu masuk Red Evil Desolate Domain, ada layar merah cahaya. Pria tua berpakaian hitam itu berkata, setelah 10 hari, keluarlah tepat waktu dan selesaikan penilaiannya. Semua peserta memasuki layar lampu merah dan pergi ke Red Desolate Domain. Ini adalah domain sunyi yang menjadi tanggung jawab Sabre Swat Villa. Hanya dengan izin dari Sabre Swat Villa mereka bisa masuk. Tian Ruoleng, awasi anggota timmu. Tidak hanya dia mengenakan baju besi dao, dia juga telah menyinggung Liu Chongsheng. Banyak orang ingin membunuhnya. Yue Wu Lang berkata, Siapapun yang ingin membunuh anggota tim saya, mereka ingin membunuh saya. Suara dingin Tian Ruoleng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Long Wu Chen dan Yang Mutian. Sangat cepat, banyak tim telah memasuki hutan kuno dari domain Evel Desolate Jahat Merah untuk mencari Hornet Demon Wolves. Ada banyak Hornet Demon Wolves di sini dan karena Red Evil Desolate Domain memiliki banyak minyak buas yang dapat membantu melahirkan banyak paket binatang buas yang kuat. Serigala Tanduk Setan adalah binatang ajaib suan. Bahkan seorang pejuang yang baru saja memasuki dunia roh harus berhati-hati. Berburu Serigala Setan bersanduk sangat berbahaya. Bahkan jika seniman bela diri yang lebih kuat bergabung, masih tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Ye Kisheng memandang Qin Yun dengan ekspresi jijik. Apa gunanya memiliki armor artefak dao? Bukannya dia bisa bertarung. Kapten, kita tidak punya banyak orang untuk memulai. Mengapa kita harus menyeret kita ke bawah? Ye Kisheng sangat tidak puas dengan Qin Yun dan bahkan ada jejak permusuhan di dalam dirinya. Ye Kisheng, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa bergabung dengan tim lain. Kenapa kamu tinggal? Dong Fang Chow tersenyum. Kamu tidak bisa berpikir mengejar Kapten, kan? Wajah Tian Ruoleng menjadi dingin ketika dia berkata, Jangan buang nafasmu, ayo pergi. Qin Yun tidak mengatakan sepatah kata pun tapi dia diam-diam menjaga Ye Kisheng. Di malam hari, Hornet Demon Wolfes keluar untuk mencari makanan. Ada serigala tanduk setan yang hidup dalam kelompok dan ada juga serigala. Ada beberapa dari mereka. Sasaran tim-tim kecil ini adalah serigala-serigala itu. Malam itu berlalu dengan cepat. Di hutan kuno yang lebat, ada juga banyak bulma tinggi yang menyembunyikan banyak serangga dan benda beracun. Pitch Malam Hitam, hutan, untuk berpikir bahwa semua jenis serangga aneh berkicau, itu sangat menakutkan dan menakutkan. Tian Ruoleng berjalan di depan, menggunakan kekuatan dinginnya sendiri untuk memaksa berbagai jenis serangga beracun untuk mundur. Pada malam hari, dia memegang batu bercahaya di hutan tanpa takut menarik binatang untuk menyerangnya. Dong Fang Chow awalnya sangat santai, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah tegang. Ye Kisheng di sisi lain, memiliki ekspresi ketidakbahagiaan di wajahnya. Jangan bunuh Swan Magical Beast lainnya. Jika Wolf yang kesepian bisa merasakan keberadaan kita, itu pasti akan bersembunyi jauh. Kin Yun tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu bagaimana menemukan satu Hornet Demon Wolf? Ye Kisheng berteriak, kamu tidak melakukan apa-apa, diam. Kamu hanya mencoba mengambil keuntungan dari kami. Kin Yun tidak mengeluarkan suara karena Tian Ruoleng memandangnya. Karena itu, dia harus memberi wajah Tian Ruoleng juga. Kalau tidak, dia akan berbalik dan pergi sejak lama. Ye Kisheng, jadilah lebih sopan. Dengan ekspresi dingin, Tian Ruoleng berkata, itu adalah keputusan saya bahwa Kin Yun telah bergabung dengan tim saya. Karena Anda telah memilih untuk menjadi anggota tim saya, Anda harus menghormati keputusan saya. Ketika Ye Kisheng melihat sorot mata Kin Yun, kilatan ganas melintas di matanya saat ekspresinya menjadi gelap. Kapten, aku punya jimat yang bisa melacak binatang buas. Tapi, aku tidak bisa menjamin bahwa itu bisa secara khusus menemukan setan serigala. Kin Yun tiba-tiba berkata, saat ini, yang paling penting adalah memasuki Sabre Swat Vila. Selama dia memasuki Sabre Swat Vila, dia akan bisa perlahan melunasi utangnya di masa depan. Keluarkan dengan cepat. Jejak sukacita melintas di mata dingin Tian Ruoleng. Kin Yun menyerahkan iblis mengejar iblis kepada Tian Ruoleng dan berkata, Kapten, jika Anda menemukan sekawanan serigala, jangan salahkan saya. Aku tidak akan menyalahkanmu sedikitpun. Tian Ruoleng mengaktifkan jimat dan perlahan mengejar jimat itu. Tidak terlalu lama setelah itu, aura binatang ajaib bisa dirasakan di depan mereka. Tian Ruoleng buru-buru menyingkirkan jimat pengejar iblis dan mengembalikannya ke Kin Yun. Dia berteriak, Itu hanya serigala. Kita berhasil menghadapi serigala tanduk setan tingkat suan bis. Tian Ruoleng tidak takut. Serigala tanduk setan di depan mereka berjarak lebih dari 100 meter dan ukurannya tidak bisa dianggap besar. Panjangnya hanya sekitar 3 meter dan bisa dianggap kecil dibandingkan dengan binatang buas. Itu ditutupi dengan baju besi hitam dan ada tanduk hitam panjang setengah meter di kepalanya. Itu sangat tajam. Yang pertama menyerang adalah Tian Ruoleng. Dia memegang pedang hitam panjang dan tiba dalam sekejap. Pada saat tebasan, kekuatan es yang intens mencapai jarak lebih dari 10 meter. Kin Yun merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun jarak antara dia dan dia sekitar 100 meter. Tanduk setan serigala ingin menembus Tian Ruoleng dengan tanduknya tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Itu disegel oleh es, desir, pisau Tian Ruoleng merosot dan niat membunuh meledak. Dinginnya mengerikan. Pedangnya terbelah menembus es dan mendarat di baju besi hitam serigala setan yang teroris, menyebabkan percikan api beterbangan. Baju besi hitam dari Hornet Demon Wolf sangat kuat. Pedang yang sedingin langit hanyalah senjata kelas roh, itu tidak mungkin untuk dibagi. Pada saat ini, Dong Fang Chow juga bergegas. Pedang panjang itu menusuk mata Hornet Demon Wolf. Serigala setan berseru menjerit, itu iblis-iblis meledak, menghancurkan es di tubuhnya. Kin Yun memegang pedang suan artifak di tangannya dan jatuh dari langit. Dia menggunakan windslayer mountain splitting slush di leher Hornet Demon Wolf. Bagaimanapun, itu adalah pedang lebar suan artifak, itu bisa menembus baju besi hitam tebal dari serigala setan bersanduk dalam satu gerakan. Aku akan terus membeku. Melihat perjuangan Hornet Demon Wolf, Tian Ruoleng berteriak. Gelombang kekuatan es yang intens menyegel Hornet Demon Wolf dalam es. Kin Yun ditebang beberapa kali, memenggal kepala serigala. Melihat kepala serigala yang jatuh, baik Tian Ruoleng dan Dong Fang Chow terkejut. Baru saja, Tian Ruoleng juga ingin memotong kepala serigala tetapi baju besi tanduk setan serigala terlalu kaku, sehingga sulit untuk menerobos. Dan dengan beberapa tebasan, Kin Yun dengan mudah memenggal kepala serigala. Bukan pedang yang buruk, Dong Fang Chow tertawa terbahak-bahak. Saya harus mengatakan, Kapten memiliki mata yang bagus. Menarik Anda ke dalam tim adalah keberuntungan kami. Meskipun Tian Ruoleng tidak mengatakan apa-apa, dia percaya bahwa Kin Yun telah memberi mereka banyak kenyamanan. Untuk menghadapi Hornet Demon Wolf, mustahil untuk tidak memiliki senjata yang bagus. Selain itu, Kin Yun juga memberi mereka jahat mengejar sehingga mereka bisa dengan cepat menemukan serigala setan yang bertanduk. Ye Kisheng menyaksikan dari jauh dengan mendengus menghina di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan iri dan keserakahan. Dao Artifak Armor dan Suan Artifak Saber adalah barang yang sangat berharga. Paling-paling, mereka hanya memiliki senjata roh Royal Great. Hanya murid yang sangat berbakat yang memiliki artefak Suan. Hanya dalam keadaan khusus leluhur klan akan meminjamkan mereka alat dao mereka. Tian Ruoleng dengan dingin menyingkirkan kepala serigala, dia tidak ingin tubuh itu. Tulang dan baju besi dari binatang Suan adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan artefak Suan. Kin Yun memiliki banyak harta sihir penyimpanan, jadi dia tidak takut mengambil ruang dan menjaga serigala. Terus, kata Tian Ruoleng, Kin Yun mengeluarkan iblis mengejar iblis dan berkata, Kapten, aku akan memberikan jimat ini padamu. 500 ribu koin ungu, aku akan beli. Dia tidak ingin menerima hadiah Kin Yun tetapi dia juga menginginkan jimat. Baik, Kin Yun buru-buru mengeluarkan kartu ungu dan menerima 500 ribu koin ungu. Kakak Kin, jimat semacam ini harusnya sangat berharga. Keluargaku tidak memiliki jimat seperti ini. Dong Fang Chow memuji, bisakah anda menjual satu kepada saya juga? Saya menawar 600 ribu koin ungu. Baik, Kin Yun merasa bahwa Dong Fang Chow tidak buruk dan agak suka menyanjungnya. Dong Fang Chow tersenyum dan dengan cepat membelinya, dan berkata, Saudara Kin, kamu benar-benar bintang keberuntungan kita. Yang Mu Tian dan Long Wu Chen benar-benar memandang rendah kita. Tian Ruoleng menatap Dong Fang Chow dengan dingin dan berkata, Dong Fang Chow, jimat-jimat ini sangat langka, jangan berani-berani menjualnya. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan. Dong Fang Chow tertawa datar beberapa kali, menunjukkan bahwa dia benar-benar akan menjualnya. Kin Yun, jual satu untukku juga, 500 ribu. Ye Kisheng buru-buru berjalan dan berteriak dengan nada memerintah. Menjualnya dengan 1 juta atau bahkan 2 juta lagi, Ye Kisheng jelas ingin mendapatkan jumlah koin. Ungu ini, pergi. Kin Yun melihat ke atas. Kamu harus memiliki lebih banyak. Ye Kisheng langsung geram. Dia tiba-tiba meraih pakaian Kin Yun dan berteriak sinis. Ye Kisheng, lepaskan dia. Wajah cantik dan dingin Tian Ruoleng segera dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Kisheng melepaskan Kin Yun dan berkata dengan marah, Tian Ruoleng, Anda melihatnya sendiri. Orang ini tidak memperlakukan saya sebagai teman satu tim. Jika kamu ingin iblis mengejar iblis, aku akan menjualnya kepadamu. Mata Tian Ruoleng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerahkan jimat pengejar iblis. Ye Kisheng tidak berani menerimanya dan amarahnya perlahan menghilang. Sampah dari fraksinya hanya beruntung telah mengambil beberapa barang. Tian Ruoleng dengan dingin berkata, jangan biarkan apa yang terjadi sekarang terjadi lagi atau nyahlah. Tentu saja Ye Kisheng tidak akan pergi karena sekarang, mereka dengan mudah mendapatkan tanduk serigala. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa Kin Yun telah membawa keberuntungan bagi tim. Dan ini membuatnya semakin marah. Itu karena dia cemburu pada Kin Yun. Tidak hanya hal-hal baik pada Kin Yun, dia juga cemburu karena Kin Yun mendapatkan pujian Tian Ruoleng. Tian Ruoleng mengeluarkan iblis mengejar iblis dan terus mencari binatang ajaib. Apakah hanya ada Hornet Demon Wolf di Red Desolate Domain? Kin Yun bertanya dengan lembut. Seharusnya ada binatang ajaib lain tapi ada beberapa serigala setan bertanduk, kata Dong Fang Chow. Pada larut malam, cahaya bulan dan bintang-bintang di daerah terpencil sepintar dunia luar. Dan di hutan yang gelap dan lebat, krisis mulai muncul. Tian Ruoleng berjalan di depan. Dia buru-buru menyingkirkan jimat pengejar iblis dan dengan sungguh-sungguh berkata, ada serigala di depan. Mari kita berkeliling mereka. Dengan pedang panjang di tangan, ekspresi Ye Kisheng berubah saat dia buru-buru mundur. Tiba-tiba, dia menginjak sesuatu dan dengan keras berteriak, viper. Teriakan ini menyebabkan ekspresi Tian Ruoleng berubah sangat. So, so, so. Beberapa Hornet Demon Wolfers dengan cepat melompat dan mengelilingi mereka. Kamu Kisheng? Idiot. Tian Ruoleng mengutuk. Aku hanya mengingatkanmu bahwa ada ular beracun di sini. Melihat serigala iblis bertanduk di sekelilingnya, Ye Kisheng segera berkeringat dingin. Bahkan Dong Fang Chow yang biasanya tenang pun gemetaran. Namun, dia berkata, yakinlah, kita harus percaya pada kekuatan kapten. Dia pasti akan bisa memimpin kita melalui krisis ini. Bukankah itu hanya dikelilingi oleh serigala setan tanduk? Aku, Dong Fang Chow, tidak pernah takut. Kaki Dong Fang Chow gemetar, sebanyak 15 Hornet Demon Wolfers menyerang. Ada juga yang lebih besar, harusnya pemimpin. The Hornet Demon Wolfers mengelilingi Qin Yun dan perusahaan saat mereka menggeram dengan suara rendah. Niat membunuh mereka mengepul dan mereka tampak sangat jahat dan menakutkan. Tian Ruoleng berkata dengan suara dingin, Aku akan membekukan serigala setan bertanduk. Kalian semua harus menggunakan kecepatan tercepatmu untuk melukai atau membunuh serigala setan-setan. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih. 15 sabuk es yang bersinar tiba-tiba muncul di tanah di bawah sepatunya. Sabuk es melintas seperti kilat menuju 15 Hornet Demon Wolfers. Pada saat itulah udara dingin di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin, seolah-olah itu musim dingin. Pada saat ini, Hornet Demon Wolf yang melolong juga diselimuti oleh es dan membeku di tempat. Setelah paket serigala muncul, Qin Yun adalah yang paling tenang. Pada saat itu, dia juga yang tercepat untuk menyerang. Dia terbang, melepaskan sembilan kepunahan Dao Force-nya, memasukkannya ke dalam bila alat Dao dan memenggal kepala serigala. Dong Fang Cao juga menyerang tetapi dia hanya bisa menembus mata serigala iblis dan kemudian menyerang kepala serigala. Ye Qisheng meniru Dong Fang Cao dan menyerang mata dan kepala iblis serigala. Meskipun mereka berada di tingkat sembilan marsial Dao, mereka menghadapi suan Magical Beast yang berada di Rana Spirit. Tanpa senjata yang bagus, akan sulit menembus pertahanan suan Beast. Dong Fang Cao memandang Qin Yun dengan iri saat dia memenggal kepala serigala. Dia juga tiba-tiba merasa bahwa dia dan Ye Qisheng sama sekali berguna. Qin Yun berputar-putar dan berhasil memenggal semua kepala serigala. 15 suan Magical Beast telah terbunuh dalam sekejap. Bahkan Dong Fang Cao merasa ini sulit dipercaya. Karena ketika dihadapkan dengan kelompok yang kuat seperti suan Magical Beast, hanya spirit martial realm yang bisa menanganinya. Ye Qisheng memandang pedang di tangan Qin Yun dan keserakahan dan kecemburuan di matanya meningkat. Tian Ruoleng menghirup udara dingin dan tubuh berototnya sedikit bergoyang. Baru saja, dia telah menghabiskan sejumlah besar energi internalnya, menyebabkannya hampir habis. Kapten Ye Qisheng dengan cepat berlari dan menuangkan ki dalam ketubuhnya. Dong Fang Cao juga pergi dan menyalurkan energi internalnya. Adapun Qin Yun, dia menjaga kepala dan tubuh serigala. Qin Yun, cepat serahkan kepala serigala ke kapten. Ye Qisheng berkata, Ketika kapten baik-baik saja, aku secara alami akan menyerahkannya padanya. Qin Yun berkata, Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Otong omong kosong, Keluarkan kepala serigala dan letakkan di tanah. Ye Qisheng berteriak ringan, Bagaimana jika Anda melarikan diri? Jika kepala serigala ditempatkan di tanah, Itu hanya akan menarik serigala tanduk setan di dekatnya. Ekspresi Qin Yun berubah saat dia berkata dengan dingin. Saat Ye Qisheng berbicara, Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, Menusuk ke jantung Dong Fang Chow, Keluar dari tubuhnya. Ini terjadi terlalu cepat. Dong Fang Chow berteriak dengan marah, Ye Qisheng, Apa yang kamu lakukan? Ye Qisheng dengan cepat menarik pedangnya Dan memukul Dong Fang Chow dengan telapak tangan, Lalu meletakkannya di leher Tianruo. Qin Yun, Serahkan kepala serigala dan dao protektor armor dan pedang di tanganmu. Ye Qisheng tersenyum sinis, Dia dengan lembut membelai wajah sedingin Tianruo Leng, Senyumnya bahkan lebih buruk dan menyeramkan. Qin Yun, Pimpin Dong Fang Chow pergi. Tianruo Leng juga geram dan tubuhnya sedikit bergetar. Dia baru saja menghabiskan banyak energi, Jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Haha, Kamu tidak akan bisa pergi. Aku sudah memberitahu kakak Yang, Dia akan segera kembali. Ye Qisheng tertawa sinis. Ye Qisheng, Tidak heran kamu tidak mau meninggalkan tim. Kamu adalah anjing yang setia yang dikirim oleh Yang Mutian. Dong Fang Chow berkata dengan marah. Ye Qisheng tersenyum bangga dan berkata, Kakak yang memperlakukanku seperti kakak. Aku juga tidak menyangka harta karun sampah ini akan sangat baik. Hasil panenku kali ini benar-benar besar. Ye Qisheng, Aku ingin membunuhmu sejak dulu. Qin Yun, Yang telah diam selama ini, Tiba-tiba berkata perlahan. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Ye Qisheng tertawa keras. Ye Qisheng, Apakah kamu tidak takut Tian Klan membalas dendam padamu? Dong Fang Chow menyembuhkan dirinya sendiri dan berteriak dengan marah. Kamu semua mati, Bagaimana keluarga Tian bisa tahu? Selain itu, Kakak yang sudah lama berharap untuk Tian Ruoleng. Namun, Aku ingin dia yang pertama. Ye Qisheng tertawa keras. Qin Yun, Bunuh aku dan Ye Qisheng. Ekspresi Tian Ruoleng dingin dan tanpa rasa takut, Dia hanya merasa marah dan jijik. Qin Yun mengeluarkan tubuh mengamankan jimat dan melemparkannya dengan ganas. Ye Qisheng, Yang tertawa terbahak-bahak, Segera membeku di tempat. Begitu dia membeku, Qin Yun melintas dan menebas lengan Ye Qisheng. Lalu, Dia menikam Ye Qisheng di dada. Qin Yun mengangkat pedang di tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah perut Ye Qisheng. Ye Qisheng yang awalnya bangga dan sedih sekarang dikirim terbang ke pohon besar. Tubuh, Tubuh amanis jimat. Ye Qisheng meludahkan seteguk darah dan berteriak ketakutan. Qin Yun mengangkat tangannya dan melepaskan aliran udara yang menyapu Ye Qisheng, Yang berada di kejauhan seperti tumpukan lumpur dari kakinya dan sangat menabraknya ke tanah. Kapten, Aku akan menyerahkannya padamu. Qin Yun berkata perlahan. Dongfang Chow dan Tian Ruoleng menatap Qin Yun dengan linglung. Terutama Tian Ruoleng, Dia pikir dia sudah selesai. Mereka tidak pernah berharap bahwa Qin Yun akan mampu membalikkan kesulitan dengan begitu mudah. Yang mu Tian dan yang lainnya akan datang, Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Dongfang Chow berdiri dan berkata, Aku bisa berjalan sendiri, jaga kapten. Qin Yun mengikat Ye Qisheng dan menyimpannya di senjata penyimpanannya. Setelah itu, dia pergi bersama Dongfang Chow dan Tian Ruoleng. Setelah yang mu Tian menerima transmisi suara, Ia segera bergegas. Namun, ketika dia bertemu sekelompok serigala iblis, Dia hanya bisa buru-buru melarikan diri. Tidak hanya serigala tanduk setan yang kuat di daerah setan merah tetapi juga binatang buas berbahaya lainnya dan belum lagi pembudidaya lainnya. Qin Yun membawa Tian Ruoleng di punggungnya saat dia meninggalkan tempat dia sebelumnya berdiri. Kakak Dongfang, apakah lukamu baik-baik saja? Tanya Qin Yun, tidak ada yang serius. Aku bukan vegetarian. Kemampuan pemulihan Dongfang Chow benar-benar mencengangkan. Hatinya telah ditikam dan sekarang sepertinya tidak ada yang terjadi. Baru saja, Tian Ruoleng telah membekukan serigala setan bertanduk itu. Dia telah menghabiskan banyak energi dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Yang mu Tian, ini sebenarnya menanam Ye Qisheng bersamaku. Ketika Tian Ruoleng memikirkan kembali masalah ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Qin Yun segera merilis Ye Qisheng. Ye Qisheng diikat, berbaring di tanah saat dia berjuang dan menjerit. Kapten, aku akan menyerahkan keparat ini padamu. Qin Yun menarik rambut Ye Qisheng dan mencibir dingin. Kakak Qin, jangan bunuh aku, aku hanya seekor anjing. Selama kamu menyisakan nyawaku, aku akan makan omong kosong. Ye Qisheng memohon dengan getir. Ketika Tian Ruoleng melihat Ye Qisheng, dia menjadi semakin marah. Qin Yun, kamu bisa membunuhnya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Orang yang tercelah seperti Ye Qisheng sangat takut mati. Dia buru-buru memohon, Kakak Qin, aku salah. Tolong selamatkan hidupku yang menyedihkan. Ekspresi Qin Yun dingin ketika ia mengulurkan lima jari untuk membentuk cakar. Dia mengulurkan tangan dan meraih perut Ye Qisheng, menembus dan kemudian mengeluarkan inti dao dari dalam. Ada roh bela diri di dalam inti dao. Ini juga barang yang lebih berharga bagi Ye Qisheng. Kamu, kamu mengambil inti daoku. Kamu telah melanggar tabu besar. Ye Qisheng menjerit dengan sedih, wajahnya pucat. Dong Fang Chau berjalan mendekat dan berkata, biarkan aku menyingkirkannya. Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya ke kepala Ye Qisheng. Dong Fang Chau juga menyingkirkan kepala Ye Qisheng. Saat fajar, sembilan matahari terbit. Meskipun itu siang hari, bahaya masih tersembunyi di mana-mana di Red Desolate Domain. Tian Ruoleng juga pulih. Qin Yun sekali lagi merasakan aura liar dan berbahaya dari tubuhnya. Dia segera merasa lebih nyaman. Tian Ruoleng mengeluarkan iblis mengejar iblis dan terus mengejar Hornet Demon Wolf. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Qin Yun. Bahkan jika mereka menemukan paket serigala iblis, mereka bisa berurusan dengan mereka bersama. Tim tiga orang dengan gesit dan waspada berjalan melalui hutan. Kapten, jika kita bertemu dengan serigala iblis, bisakah kita membahas strateginya? Qin Yun tiba-tiba bertanya saat dia mengikuti di belakang Tian Ruoleng. Tentu, Tian Ruoleng sekarang jelas bahwa Qin Yun telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Dan dia orang yang sangat baik untuk dipercaya. Dong Fang Chow tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ia memiliki keuntungan besar. Setelah mengejar arahan iblis mengejar iblis selama lebih dari empat jam, Tian Ruoleng tiba-tiba berhenti. Ada serigala di depan, jumlahnya seharusnya sekitar 20. Tian Ruoleng memandang Qin Yun. Strategi apa yang kamu miliki? Qin Yun mengeluarkan mata roh dan melepaskannya. Di bawah kendalinya, bola mata roh terbang ke depan dan mengamati Hornet Demon Wolves. Aku bisa menyingkirkan pemimpinnya dulu. Qin Yun berkata sambil melihat Hornet Demon Wolf yang lebih besar. Serigala datang ke sini. Aku akan membekukan mereka. Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Setelah saya berhasil, kita mundur. Qin Yun berkata dengan cemberut. Kapten, jangan keluar semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Tian Ruoleng. Aku punya talismen pengamanan tubuh yang untuk sementara waktu bisa menghentikan serigala setan-setan. Kata Qin Yun. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa pedang dan pedang. Mereka semua adalah senjata dao. Melihat alat-alat ini, hati Tian Ruoleng dan Dong Fang Chou berdebar kencang. Mereka tahu betul betapa berharganya item dao. Sulit bagi murid biasa untuk mendapatkan mereka. Adapun Qin Yun, dia punya beberapa dari mereka. Aku percaya padamu, jadi aku akan meminjamkannya padamu untuk sementara waktu. Kata Qin Yun. Meskipun mereka tidak pernah menggunakan senjata dao, mereka masih bisa menggunakan senjata dao untuk menembus pertahanan Hornet Demon Wolves. Tian Ruoleng menaruh pedangnya di punggungnya dan Dong Fang Chou juga menyarungkan pedangnya sendiri di punggungnya. Mereka tidak menggunakan senjata Sabre Swatfila karena hal semacam itu tidak dapat menembus baju besi tebal serigala setan. Dong Fang Chou memegang pedang biru. Dia begitu bersemangat sehingga dia gemetar. Dia menghela nafas dan berkata, Kamu tidak bisa menjual pedang ini padaku. Jika langit dingin, mata satu. Pedang hitam panjang lima meter akan diisi dengan jejak kegembiraan. Qin Yun mengeluarkan suan Royal Cannon dan berkata, Tunggu sebentar, mari kita lihat apa yang terjadi. Dia melayang tinggi di langit, membidik Hornet Demon Wolf dan menembakkan meriam. Menggunakan tahap kesembilan dari inti Dao Martial Dao Rana sebagai bola meriam, ia meledakkan pohon dalam radius beberapa ratus meter dan suara ledakan bergema di udara. Tubuh pemimpin serigala ajaib retak dari ledakan. Serigala iblis bertanduk lainnya juga terpana dan pada saat ini, Tian Ruoleng dan Dong Fang Chou juga bergegas. Mereka tidak menggunakan tubuh mengamankan jimat yang telah diberikan Qin Yun kepada mereka. Kecepatan Tian Ruoleng akan menjadi yang tercepat dan kekuatannya akan menjadi yang paling menakutkan. Dia awalnya sangat tinggi. Sekarang, dengan pedang besar di tangannya, dia tampak seperti seorang jenderal perang wanita yang perkasa. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh dan auranya sombong. Ketika dia memasuki paket serigala, dia menyalurkan primordial Dao Force ke dalam bilah besarnya. Dengan teriakan lembut, dia memotong dengan pedangnya. Pisau panjang dan besar mendarat di punggung serigala setan iblis dan membelah serigala menjadi dua. Dong Fang Chow, menggunakan teknik pedang level bumi yang sangat indah dan menembus kepala Hornet Demon Wolf, membunuhnya. Meskipun serangan Hornet Demon Wolf sangat sengit, teknik pergerakan Dong Fang Chow dan Tian Ruoleng luar biasa, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengelak. Qin Yun jatuh dari langit saat dia mengacungkan pedang besarnya dan menebas dengan marah pada serigala setan tanduk. Dong Fang Chow dan Tian Ruoleng merasa bahwa memiliki senjata yang kuat sangat penting. Bilah dan pedang yang patah yang mereka gunakan sebelumnya tidak bisa menembus pertahanan serigala iblis bertanduk. Setelah menukarnya dengan senjata Dao, kekuatan paling kuat bisa digunakan untuk membunuh serigala setan bersanduk dalam satu gerakan. Dua puluh tanduk setan serigala telah terbunuh dalam sekejap. Dong Fang Chow memandangi tubuh serigala di tanah dan tidak bisa mempercayai matanya, apakah ini masih binatang suan? Bukankah terlalu mudah untuk membunuh mereka? Aku ingin inti ajaib dan mayat. Kata Qin Yun, Tian Ruoleng dan Dong Fang Chow buru-buru mengeluarkan inti sihir dan memberikannya kepada Qin Yun. Setelah mengumpulkan mayat-mayat, mereka dengan cepat meninggalkan area pertempuran. Pada sore hari, mereka bertemu kelompok serigala iblis lain dan dengan cepat membunuh mereka. Mereka hanya berada di dalam selama dua hari dan mereka telah membunuh lebih dari lima puluh serigala setan bertanduk. Pada malam hari, Tian Ruoleng memberi perintah untuk beristirahat. Mereka menghabiskan malam dengan aman. Saat Fajar menyingsing, mereka melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Tian Ruoleng. Mereka melewati hutan lebat dan datang ke daerah datar besar di depan mereka. Ini rawa iblis, ayo terbang. Tian Ruoleng melayang di langit dan berkata, rawa ini beracun, Anda harus berhati-hati. Qin Yun melihat ke bawah dan diam-diam heran. Meskipun rawa ini sangat damai, itu memberi orang sensasi yang sangat menakutkan. Seolah-olah seekor binatang besar yang menakutkan tersembunyi di dalamnya. Setelah mereka melewati rawa-rawa, mereka mendarat di tanah dan melihat area bukit-bukit kosong di depan mereka. Hu 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 hu, tepat ketika mereka mendarat di tanah, sekelompok orang tiba-tiba melompat keluar. Yang Yu Hao, apa yang kamu lakukan? Mata Tian Ruoleng dingin ketika dia melihat tujuh orang yang mengelilingi mereka. Yang Yu Hao juga merupakan keturunan keluarga Yang dan dia sedikit lebih lemah dari Yang Mutian. Dia tinggi dan kokoh dengan wajah persegi besar. Kenapa hanya ada kalian bertiga sekarang? Yang Yu Hao memandang Qin Yun dan tersenyum sinis. Kamu Kisheng sudah mati, Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Yang Yu Hao terus menatap Qin Yun dan berkata, Orang ini dengan veneroh sampah memiliki senjata dan baju besidau. Saya sangat menyukainya. Apakah kamu akan merampok timku? Tian Ruoleng berkata dengan marah. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya berencana untuk merebut Qin Yun. Biarkan dia meninggalkan tim dan bergabung dengan tim kami. Yang Yu Hao tertawa. Dia tidak takut pada Tian Ruoleng. Tian Ruoleng menjadi lebih marah karena tidak ada murid dari lima klan yang menempatkannya di mata mereka. Dia jelas memandang rendah padanya. Artefak dao dari Dong Fang Chao dan Tian Ruoleng keduanya berada di ruang penyimpanan. Mereka semua bersiap untuk menjemput mereka dan memulai pertempuran besar. Qin Yun tiba-tiba berkata, Jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda bisa mendapatkan baju besi pelindung dao saya. Bagaimana? Tidak masalah. Yang Yu Hao tertawa, kamu cukup percaya diri. Dia mulai berjalan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian kuning berjalan keluar dari belakangnya. Kakak, perkenankan adik kecil ini bertarung. Sampah seperti ini tidak perlu kamu lakukan apa-apa. Pria berpakaian kuning itu memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet. Wajahnya dipenuhi kesombongan. Sun Rong Fan, jatuhkan dia dalam sepuluh gerakan. Jika tidak, keluarlah dari timku. Yang Yu Hao mengangguk. Sepuluh bergerak. Saudaraku, kamu meremehkanku. Aku bisa merawatnya dalam tiga gerakan. Sun Rong Fan tertawa, seni bela diri keluarga Sun kita juga sangat bagus. Cukup untuk menghancurkan orang ini. Tian Ruoleng tahu kekuatan Qin Yun sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Dia waspada terhadap Yang Yu Hao. Dengan pedang di tangan, Sun Rong Fan mengambil langkah menuju Qin Yun dan menebas. Kekuatan primordial Dao menyembur dengan ganas, membuat tanah di tanah terlihat seperti mendidih. Qin Yun mengangkat tangannya dan meraih pisau yang dijatuhkan Sun Rong Fan dengan tangannya yang telanjang. Dia berkata dengan mencibir, Aku benar-benar ingin tahu bagaimana sampah seperti kamu berhasil bertahan sampai sekarang. Ketika Yang Yu Hao dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka semua berubah. Qin Yun meraih pedang dan merilis gelombang kejut yang menghancurkan pedang menjadi berkeping-keping. Potongan-potongan bila besar itu terkena gelombang kejut, terbang ke seluruh tubuh Sun Rong Fan. Ah, tubuh Sun Rong Fan ditembus oleh belasan pedang saat dia berteriak kesakitan, Kaka, selamatkan aku. Yang Yu Hao segera berkata dengan marah, Qin Yun, dia adalah adikku. Kamu benar-benar ingin membunuhnya. Dia yang ingin membunuhku. Qin Yun sedikit geram. Jadi apa, siapapun yang ingin dibunuh adik lelakiku, akan menunggu dengan patuh sampai mati. Setelah Yang Yu Hao selesai berbicara, dia melompat ke arah Qin Yun. Tian Ruoleng, seperti badai dingin, bergegas menuju Yang Yu Hao dan melepaskan pukulan pada saat yang sama. Lawanmu adalah aku. Tian Ruoleng memaksa Yang Yu Hao mundur. Tian Ruoleng, kamu pelacur. Apakah kamu akan membuat musuh dari saya untuk orang seperti Qin Yun? Wajah persegi Yang Yu Hao gelap seperti air seperti yang dia katakan dengan marah. Kakak laki-laki, Sun Rong Fan berteriak ketika kepalanya jatuh ke tanah. Sun Rong Fan sudah mati. Dia telah dibunuh oleh Qin Yun. Yang Yu Hao dan beberapa bawahannya langsung menjadi geram. Qin Yun memprovokasi mereka. Kamu, beraninya kamu membunuh adikku. Yang Yu Hao dengan marah meraung, bunuh mereka semua. Biarkan tidak ada yang hidup. Dong Fan Chou telah cukup tenang selama ini dan dia terbang keluar seperti angin ketika dia melihat perang besar akan dimulai. Dia mengambil pedangnya yang panjang dan menunjukkan ilmu pedang yang unggul saat dia berhadapan dengan tiga seniman bela diri. Yang Yu Hao yang marah, dia juga mulai melawan Tian Ruoleng. Dong Fan Chou menggunakan senjata dao dan memotong pedang lawannya. Kakak, mereka memiliki senjata dao. Seorang pria berpakaian hijau berteriak ketakutan. Pedang dan pedang yang mereka dapatkan dari Swat dan Sabre Pool semuanya rusak. Ini berarti bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi mereka. Yang Yu Hao, yang berkelahi dengan Tian Ruoleng juga melihatnya mengambil pedang besar. Pedang besar itu menebas dengan momentum liar dan keras, menyebabkan angin dingin berputar di sekitarnya, menyebabkan seluruh tubuh Yang Yu Hao bergetar. Senjata dao, dari mana pelacur sepertimu mendapatkan artefak dao. Yang Yu Hao sangat iri sehingga matanya memerah tetapi hatinya juga dipenuhi rasa takut. Mati, Tian Ruoleng disebut pelacur. Dia marah ketika dia dengan keras menebas dengan pedang besarnya, memotong lengan Yang Yu Hao. Tunggu saja, Yang Yu Hao dengan marah meraung dan dengan cepat melarikan diri. Kakak laki-laki, tunggu kami. Sama seperti seorang pemuda menyelesaikan hukumannya, ia dibantai sampai mati oleh Qin Yun. Qin Yun buru-buru mengeluarkan suan Royal Cannon dan mengarahkannya ke Yang Yu Hao. Dia menembakkan tubuh mengamankan rudal. Yang Yu Hao yang terbang di udara, tiba-tiba terhenti. Ketakutan memenuhi hatinya. Ketika dia jatuh, dia juga melihat Qin Yun menyerangnya dari jauh. Tian Ruoleng sudah menyusul. Dia menikam tubuh Yang Yu Hao dan dengan mudah menerobos bajunya. Kamu ingin membunuhku, Yang Yu Hao tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Dalam posisinya yang tinggi, kematiannya adalah masalah yang sangat penting. Qin Yun juga tiba dan dia menginjak wajah Yang Yu Hao. Ah 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 ah, Yang Yu Hao diinjak sampai dia sangat kesakitan saat dia berulang kali menjerit. Para anteknya juga dibunuh oleh Dong Fang Chow. Tian Ruoleng dengan dingin berkata, Mengapa saya tidak bisa membunuhmu? Saya berharap bisa memusnahkan keluarga yang Anda. Yang Yu Hao dipermalukan secara ekstrim oleh Qin Yun saat dia berjuang dalam kemarahan. Dong Fang Chow berjalan dan mengambil inti dao Yang Yu Hao dan menyerahkannya kepada Qin Yun. Dia tahu bahwa Suan Royal Cannon Qin Yun membutuhkan inti dao sebagai peluru artileri. Kalian semua, kamu menyinggung keluarga Yang Kami. Yang Yu Hao merasakan inti daonya digali. Keputus asaan, kemarahan, dan ketakutan memenuhi hatinya saat dia berteriak. Mati. Dengan tebasan pedang yang dingin, Tian Ruoleng memotong kepala Yang Yu Hao dan melemparkan tubuhnya ke rawa. Qin Yun mengambil tas penyimpanan Yang Yu Hao dan mengeluarkan lima tanduk serigala. Dia berkata dengan jijik, Hanya lima. Tidak buruk. Dong Fang Chow tertawa. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yun dan perusahaan bekerja sama dan membunuh banyak Hornet Demon Wolves. Mereka memiliki total tanduk serigala sembilan puluh. Tinggal dua hari lagi. Ayo kembali. Mereka merasa sudah cukup. Hanya ada tiga. Dibagi sama rata menjadi sembilan puluh tanduk serigala. Mereka pasti akan bisa masuk lima belas teratas. Setelah setengah hari bepergian, mereka tiba di pintu keluar dari Red Desolate Domain. Sebenarnya ada beberapa tim yang menunggu di sini. Yue Wulan, Long Wuchen, tim Yang Mutian ada di sini. Anggota tim mereka semua terluka. Long Yue, giliranmu. Long Wuchen tidak tahu mengapa, tetapi dia mulai tertawa terbahak-bahak. Long Yue juga merupakan keturunan dari keluarga Long. Timnya memiliki delapan orang dan kekuatan mereka secara keseluruhan luar biasa. Yang Mutian juga tertawa, Long Yue. Aku benar-benar tidak berharap setelah giliranmu, kalian akan mendapatkan tim sampah seperti itu. Long Yue tinggi dan kurus. Dia setipis tiang bambu. Mengapa kalian semua tertawa? Qin Yun memiliki baju besi artefak Dao. Jika aku membunuhnya, artefak Dao akan menjadi milikku juga. Long Yue berkata dengan dingin. Tian Ruoleng juga mengerti apa yang dilakukan tim-tim ini di sini. Mereka menunggu di sini untuk tim kembali dan kemudian merampok mereka. Mereka sepakat untuk bergiliran merampok tim yang muncul. Sekarang, giliran Long Yue untuk keluar dan merampok. Long Yue, Tian Ruoleng tidak buruk. Apakah kamu ingin berkelahi dengannya? Yue Wulan tertawa lembut. Ada banyak orang yang ingin merampok Qin Yun dari baju artefaknya. Bahkan Long Wuchen dan Yang Mutian yang kuat ingin merampoknya tetapi mereka waspada terhadap cuaca dingin. Kekuatan sebenarnya dari Tian Ruoleng cukup menakutkan. Tian Ruoleng, serahkan tiga tanduk serigala. Long Yue menggertakkan giginya dan berkata, kalau tidak, kalian akan musnah. Tian Ruo memandang Long Wuchen dengan dingin dan bertanya, jika aku membunuh Long Yue, apa konsekuensinya? Konsekuensinya akan sangat serius. Kami, keluarga panjang, pasti akan membalas dendam. Long Wuchen berkata, bahkan jika itu aku, aku akan membunuhmu. Tian Ruoleng terdiam, mengetahui bahwa konsekuensinya akan mengerikan. Long Yue, aku punya dua puluh tanduk serigala, berapa banyak yang kamu miliki? Bagaimana kalau kita bertaruh? Tian Ruoleng berbicara, semua orang terkejut. Itu karena mereka hanya memiliki tiga orang, namun mereka memiliki dua puluh tanduk serigala. Mendengar itu, wajah Long Yue segera dipenuhi dengan keserakahan dan dia tertawa keras pertandingan judi. Omong kosong, selama aku bisa mengalahkan kalian semua, dua puluh tanduk serigala akan menjadi milikku. Kamu memaksaku untuk membunuhmu, Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Long Yue tertawa keras, Hahaha, Tian Ruoleng bahkan jika aku membunuhmu, Tian Klanmu tidak akan membuat keluarga panjang kita menjadi musuh. Tapi jika kamu membunuhku, bahkan keluarga Tianmu harus menangkapmu untuk memadamkan kemarahan keluarga panjang. Qin Yun mengerutkan kening. Dia juga mengerti bahwa keluarga Tian berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan keluarga panjang. Orang-orang dari keluarga panjang, karena ini, juga sangat sombong. Awalnya, aku hanya ingin tiga tanduk serigala darimu tapi sekarang, kamu harus menyerahkan dua puluh tanduk serigala. Long Yue berkata dengan senyum gembira. Kapten, berikan itu padanya. Qin Yun menghela nafas dengan lembut. Aku tidak keberatan. Dong Fang Chow juga mengangguk. Bahkan jika mereka memberinya dua puluh tanduk serigala, mereka masih memiliki banyak, cukup untuk masuk ke lima belas besar. Wajah cantik Tian Ruoleng pucat dan ujung alisnya berkedut. Pada akhirnya, kemarahannya masih mengeluarkan tanduk serigala. Dua puluh tanduk serigala diserahkan kepada Long Yue. Long Wuchen dan Yang Mu Tian memandang dengan mata memerah. Ini karena bahkan beberapa batch yang telah mereka rampok sebelumnya tidak bertambah banyak. Tian Ruoleng, aku akan memberimu misi lain. Lepaskan dao pelindung armor Qin Yun. Long Yue mengambil dua puluh tanduk serigala dan menghitungnya di tanah. Qin Yun tetap tanpa ekspresi. Sejak awal, hatinya telah ditekan oleh gelombang kemarahan. Dia telah dipermalukan oleh Long Wuchen dan Yang Mu Tian sebelumnya, jadi dia marah. Sekarang setelah dia melihat dua pria yang dia benci sekali lagi di sini, kemarahan di dalam hatinya sekali lagi tersulut tetapi dia menekan semuanya. Namun, Long Yue ini adalah keturunan keluarga panjang, bertindak lebih sombong. Bahkan murid keluarga Tian, Tian Ruoleng, hanya bisa menelan amarahnya. Percepat, Long Yue menatap Tian Ruoleng dan berteriak, Mungkinkah kamu ingin bertarung denganku? Jika kita bertarung, kamu akan mati. Kamu tidak bisa membunuhku, jadi satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Tian Ruoleng tidak bisa membunuh seseorang dari keluarga panjang. Begitu dia membunuh mereka, keluarganya akan meninggalkannya. Selanjutnya, dia akan dicari oleh keluarga Tian dan Long. Qin Yun melihat situasi sulit Tian Ruoleng dan menekan kemarahannya. Dia perlahan melepas mantel luarnya, mengungkapkan baju besi lembut berwarna emas di bawahnya. Itu adalah armor. Tian Ruoleng, pernahkah kamu tidur dengan Qin Yun? Untukmu, dia bahkan rela menyerahkan alat daunnya. Long Yue tertawa sinis. Jika dia mau memberiku item daun, maka aku bersedia tidur dengannya. Yue Wulan menghela nafas dengan lembut. Ketika Long Yue melihat bahwa dia akan mendapatkan daun pelindung armor, dia tertawa lebih arogan. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah dingin dan cantik Tian Ruoleng. Long Yue menatap Qin Yun dan berkata dengan tawa gila, Qin Yun, aku juga akan tidur dengan wanitamu nanti. Haha, kamu bisa mati sekarang. Suara itu sedingin es dan menusuk tulang seperti pisau dingin yang tidak mengandung niat membunuh. Dia dengan keras menebas dengan pedangnya, mengiris tubuh Long Yue menjadi dua. Kau, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Ekspresi wajah Tian Ruoleng ganas dan penuh dengan niat membunuh ketika. Pedang di tangannya menari dengan gila. Setiap detik, dia akan memusnahkan puluhan kali. Dia dengan gila meretas mayat Long Yue. Semua orang terkejut melihat Tian Ruoleng. Bahkan Qin Yun merasa takut. Sesaat berlalu dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka diam-diam menyaksikan. Long Yue sudah dicincang menjadi daging cincang oleh Tian Ruoleng. Tian Ruoleng juga tenang dan menyingkirkan 20 tanduk serigala. Pedang di tangan Tian Ruoleng adalah senjata dao. Murid yang mutian dikontrak dengan keras. Apakah Qin Yun memberikannya padamu? Dia sebenarnya memiliki begitu banyak artefak dao. Tidak ada sedikitpun iri pada wajah cantik Yue Wulan. Long Wuchen hendak menyerang tetapi dia hanya mengambil dua langkah dan berhenti. Murid-murid dari keluarga bangsawan lainnya semua menelan air liur mereka. Murid-murid keluarga panjang telah terbunuh dan dengan cara yang sangat menyedihkan pada saat itu. Kamu, kamu membunuh kakak kita, jadi aku ingin membalasnya. Seorang murid keluarga lu berteriak, balas dendam untuk kakak. Dia sendirian, dia tidak bisa mengalahkan kita. Tujuh anggota tim Long Yue tiba-tiba mengepung Tian Ruoleng. Setelah mengenakan pakaiannya, Qin Yun terbang dan meninju murid dari keluarga lu melalui tubuhnya. Dia tidak sendirian, semua orang melihat murid keluarga lu dan menarik napas panjang. Qin Yun, yang hanya memiliki satu fena roh, sebenarnya juga tidak lemah. Gelombang kekuatan sedingin es melonjak keluar dari tubuh dingin Tian Ruoleng, menyegel enam orang yang tersisa di dalam es. Dengan gelombang pedang, kenam kepala itu dipenggal. Siapa yang masih ingin merampok timku, berdiri. Kau menyerang timku, aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Tian Ruoleng memegang pedang dan berteriak dengan sikap dominan. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh terkunci ke Long Wu Chen dan Yang Mu Tian. Tian Ruoleng kamu sudah selesai. Long Wu Chen mencibir, selama poster Golden Dragon keluarga panjang ingin muncul, Anda tidak akan hidup melewati satu tahun. Qin Yun sedang membersihkan anak-anak yang mati dari keluarga aristokrat. Tiba-tiba, seorang pemuda tinggi dari keluarga lu berjalan keluar dari kelompok. Dia berkata dengan dingin kepada Qin Yun, kamu baru saja membunuh anggota keluarga lu kami. Aku ingin mencarimu untuk balas dendam. Jangan biarkan seorang wanita melindungimu. Lawan aku dengan adil dan jujur. Pemuda jangkung menunjukkin Yun dan berteriak. Maaf, aku tidak berkelahi dengan anjing. Kamu adalah anjing setia Yang Mu Tian. Dia pasti tidak akan membiarkan aku menyakiti anjingnya. Qin Yun menatap dingin ke Yang Mu Tian dan berteriak. Jaga anjingmu. Jangan biarkan dia berteriak padaku. Meskipun keluarga lu tidak sekuat keluarga Yang, mereka masih memiliki banyak cabang di tanah terpencilroh. Selama mereka tidak bertemu salah satu dari lima klan, para murid lu klan masih bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi sekarang, seorang murid dari keluarga lu diejek oleh orang yang tidak memiliki latar belakang. Selanjutnya, seorang murid dari keluarga lu telah dibunuh oleh Qin Yun sekarang. Ini sangat memalukan. Pemuda jangkung dari keluarga lu, Lu Qing Tong, berkata dengan marah kepada Qin Yun, Tidak masalah jika anda memandang rendah saya, tetapi karena anda begitu arogan terhadap brother Yang, saya akan menghancurkan anda. Dia mengaku sebagai anjing. Qin Yun meletakkan tangannya di belakang dan diejek. Yang Mu Tian berkata dengan ekspresi gelap, Qin Yun, bahkan jika dia anjingku, dia bukan seseorang yang bisa kau jadikan olok. Cepat berlutut dan minta maaf pada anjingku. Kau bahkan tidak sebanding dengan anjingku, apa hakmu untuk mengejeknya? Ketika semua orang mendengar kata-kata Yang Mu Tian, mereka sedikit terkejut. Semua orang baru saja melihat bahwa Lu Qing Tong sangat melindungi Yang Mu Tian. Tetapi pada akhirnya dia benar-benar seekor anjing. Namun, wajah Lu Qing Tong penuh dengan kebanggaan, seolah menjadi anjing bagi Yang Mu Tian adalah hal yang sangat mulia. Yang Mu Tian adalah keturunan keluarga Yang dan dia sangat kuat. Hanya karena nasib buruk mereka tidak bisa memasuki Sekte 5 Bintang. Level keseluruhannya telah mencapai level 5 murid Sekte Besar Star atau bahkan lebih. Bahkan jika dia memasuki Sabre Swat Villa, dia masih akan menjadi keberadaan yang menjanjikan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi target penting dari keluarga Yang. Mampu mengjilat dengan murid-murid yang luar biasa dari 5 klan besar adalah sesuatu yang semua kerinduan Tuan dari keluarga lain rindukan. Dengan dukungan para murid yang luar biasa dari 5 klan, para murid dari keluarga lain akan dapat meningkatkan status mereka di masa depan dan bahkan berjuang untuk status yang lebih tinggi. Alasan Yang Mu Tian melakukannya adalah untuk mencari alasan untuk menggertak Qin Yun. Jika Qin Yun meminta maaf kepada anjingnya, itu akan menjadi tindakan yang mendominasi. Bagaimanapun, Qin Yun pernah menamparkan Liu Chongsheng. Yang Mu Tian, anjingmu hanya sedikit berani. Tian Ruoleng secara alami membantu Qin Yun. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, aku bisa menghancurkannya dengan sekali tebasan. Yang Mu Tian tertawa dan berkata, apa? Apakah Qin Yun anjingmu? Kamu sangat protektif terhadapnya. Dia teman saya. Tian Ruoleng mengerutkan kening, ekspresinya penuh dengan niat membunuh. Jika kamu berani menghina temanku lagi, aku jamin kamu akan berakhir seperti Long Yuwei. Kamu percaya padaku. Tian Ruoleng membunuh Long Yuwei, menyingkung keluarga Long dan keluarga Tiannya sendiri. Dia pasti tidak akan takut menyingkung keluarga Yang. Sekarang, bahkan Long Wuchen tidak berani menyingkung perasaannya. Daging Long Yuwei masih ada di sana. Ketika semua orang melihat sepotong daging itu, mereka hanya bisa menggigil. Yang Mu Tian berkata dengan mencibir, Qin Yun, kamu hanya bisa begitu sombong karena kamu memiliki artefak Dao dan perlindungan Tian Ruoleng. Bagaimana dengan ini? Kamu bertarung dengan adil dan jujur dengan Lu Qing Tong. Jika kamu kalah dan kamu masih hidup, berlutut dan minta maaf kepada Lu Qing Tong. Dan minta Tian Ruoleng untuk memberiku 20 tanduk serigala dan baju artefak Dao. Jika kamu menang, aku akan memberimu 20 tanduk serigala dan meminta maaf kepadamu secara pribadi. Bagaimana, kakak Yang, ini, Lu Qing Tong menatap kosong sejenak sebelum membuka matanya dan menatap Yang Mu Tian dengan penuh semangat. Taruhan 20 tanduk serigala dan dia bahkan akan meminta maaf. Bisa dilihat bahwa Yang Mu Tian benar-benar percaya pada kekuatan Lu Qing Tong. Tian Ruoleng mencibir, Yang Mu Tian, kamu benar-benar miskin. Kamu ingin menggunakan 20 tanduk serigala untuk bertarung demi sepotong baju besi Dao. Dan kamu akan secara pribadi meminta maaf. Kamu pikir siapa dirimu. Permintaan maaf pribadimu setara dengan armor artefak Dao. Bahkan jika aku memotong delapan kepalamu, aku masih tidak akan bisa mendapatkan pelindung Dao. Wajah Yang Mu Tian berkedut. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia menatap Tian Ruoleng dengan dingin. Dia berteriak dengan sedikit amarah. Tian Ruoleng, tidakkah kamu pikir kamu masih bisa bertindak begitu sombong dalam keadaan seperti itu? Kamu tidak akan hidup lebih dari setahun. Tian Ruoleng tertawa, ya, saya tidak akan hidup selama lebih dari setahun. Itu sebabnya saya tidak keberatan membunuhmu. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Long Wuchen, Yue Wulan, dan murid-murid keluarga Jian semua senang di samping. Mereka sangat sadar bahwa memprovokasi Tian Ruoleng bukanlah langkah yang bijaksana. Pada saat ini, Yang Mu Tian juga menunggang harimau. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan diejek. Jika mereka bertarung, mereka mungkin mati. Yang Mu Tian memandang Long Yue yang direduksi menjadi tumpukan daging cincang. Dia mengertakkan gigi dan tidak berani bertarung. Namun, ia masih harus mendapatkan kembali wajahnya dan berkata, Kin Yun, jika Anda mengalahkan Lu Qing Tong, Anda akan dapat memperoleh 20 tanduk serigala. Selain itu, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Jika kamu kalah, beri aku 20 tanduk serigala dan suan sabre dan kemudian minta maaf kepada Lu Qing Tong. Bagaimana dengan itu? Tian Ruoleng mencibir, apakah Anda benar-benar percaya pada kekuatan Lu Qing Tong? Mata Yang Mu Tian penuh kepercayaan saat dia memandang Lu Qing Tong dan berkata, itu benar. Jika Kin Yun tidak bergantung pada artefak Dao, Lu Qing Tong bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Ayo berjuang. Wajah Kin Yun tanpa ekspresi saat dia menyerahkan Dao Protector Armor dan Pedang di punggungnya ke Tian Ruoleng. Ketika kerumunan melihat Kin Yun dengan santai menyerahkan baju pelindung Dao kepada Tian Ruoleng, mereka segera merasa bahwa hubungan mereka tidak dangkal. Kin Yun melepas pakaiannya, mengungkapkan ototnya yang kuat, berwarna malt. Dia sehat dan memiliki sentuhan kecantikan. Dia penuh kekuatan dan dipenuhi dengan pesona yang luar biasa. Mata indah Yue Wulan berkilauan saat dia memandangnya dengan menawan. Seolah-olah dia ingin tidak lebih dari melemparkan Kin Yun ke tanah. Dalam pertempuran ini, dia tidak membutuhkan senjata. Dia tidak bersenjata. Lu Qing Tong sangat percaya diri dalam mengalahkan Kin Yun. Selanjutnya, Yang Mutian telah menempatkan begitu banyak kepentingan padanya. Seolah-olah dia telah diberi mosi percaya. Kekuatan di dalam tubuhnya seperti meriam, meledak tanpa henti. Lu Qing Tong, jika kamu mengalahkannya, aku, Yang Mutian, akan menjadi saudara sumpah bersamamu. Kata-kata Yang Mutian membuat Lu Qing Tong sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Banyak junior aristokrat semua memandang Lu Qing Tong dengan iri. Menjadi saudara sumpah dengan Yang Mutian seperti melangkah ke surga. Jika ini masalahnya, posisi Lu Qing Tong dalam keluarga lu pasti akan dianggap serius. Tian Ruoleng ingin mengatakan sesuatu untuk mendorong Kin Yun tetapi dia tidak tahu caranya. Bagaimanapun, Kin Yun tidak kekurangan apapun. Pada saat ini, wajah batu Giyok Yue Wulan dipenuhi dengan pesona saat dia berkata dengan suara mati rasa, Kin Yun, jika kamu menang, aku bersedia menghabiskan malam bersamamu di festival musim semi-gala untuk memberimu tubuhku yang sempurna. Petik 2. Sebagian besar orang yang hadir adalah laki-laki dan mereka semua iri karena ini. Karena senja musim semi, hadiah yang diberikan oleh Yue Wulan tidak diragukan lagi yang paling menggoda. Bersumpah bersaudara dengan Yang Mutian hanya patut ditiru tetapi bisa menikmati malam cinta dan ekstasi dengan Yue Wulan sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila dengan kecemburuan. Bahkan Yang Mutian dan Long Wuchen ingin menaklukkan Yue Wulan sepanjang waktu. Yue Wulan sangat kuat dan statusnya di klan Yue sangat tinggi. Namun, paling-paling, dia hanya bisa mendapatkan artefak Suan. Akan terlalu sulit untuk mendapatkan artefak Dao. Yue Wulan memiliki wajah yang cantik. Kadang-kadang dia menawan, kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia cantik. Dia bisa membunuh orang tanpa menggerakkan kelopak matanya saat dia di masa jayanya dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Namun, Yue Wulan yang gila sebenarnya rela mengorbankan tubuhnya untuk artefak Dao. Tian Ruoleng mendengus ringan, tidak diketahui bagaimana perasaannya saat ini. Meskipun dia juga sangat cantik dan kuat. Namun, statusnya jauh lebih rendah daripada Yue Wulan. Selain itu, dia telah menyinggung keluarga Long dan akan diburu oleh keluarga Tian. Semua orang tahu bahwa Tian Ruoleng tidak akan hidup lama. Oleh karena itu, itulah alasan mengapa Yue Wulan mengambil keuntungan dari situasi untuk memperjuangkan kebaikan Qin Yun. Dia merasa bahwa semua pria ingin mendapatkan tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa tubuhnya yang sempurna dan berharga bisa memikat Qin Yun. Ekspresi Qin Yun tenang saat dia melihat lawannya. Dia tidak tergerak oleh jiwa yang menuai pahala yang Yue Wulan sebutkan. Mulai, teriak yang mutian. Lu Qing Tong tinggi? Lebih tinggi dari kepala Qin Yun. Dia adalah tipe prajurit besar. Namun, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, dia telah melintas di belakang Qin Yun dan menyerang dengan tinjunya. Saat ia meninju, sambaran petir emas ungu keluar. Petir berubah menjadi ular listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya yang mengerumuni Kin Yun dari segala arah. Fis ledakan guntur peringkat bumi. Dari kelihatannya, dia seharusnya menguasainya dengan sempurna. Kin Yun hanya bisa mengelak. Dia tidak berani menghadapinya langsung. Saya harus mengatakan, teknik gerakan Kin Yun ini cukup mengesankan. Dia benar-benar bisa menghindarinya. Kin Yun tidak tahu apa tingkat seni bela diri Palem Dragon Extinction. Singkatnya, itu sangat kuat. Namun, dia tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, dia terus-menerus menghindari tinju petir. Lu Qing Tong mengecam sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dasar tikus busuk, jangan bersembunyi. Semua orang bisa tahu bahwa Kin Yun tidak berani berbenturan langsung dengan Lu Qing Tong. Dia hanya bisa mengandalkan teknik gerakan superiornya untuk menghindar dan berurusan dengan Lu Qing Tong. Yang Mutian tertawa, apakah kamu melihat itu? Benda ini jauh lebih rendah daripada Lu Qing Tong. Kin Yun tidak memiliki artefak Dao. Dia pasti akan kalah. Semua orang percaya bahwa Kin Yun pasti akan kalah. Namun, kurang dari satu jam kemudian, Lu Qing Tong bahkan tidak mengatur untuk meminjamkan jari pada Kin Yun. Jika ini terus berlanjut, Lu Qing Tong mungkin akan kelelahan sampai mati. Lu Qing Tong memiliki aura yang sangat kuat dan kekuatan Dao-nya juga sangat menakutkan. Bahkan Long Wu Chen dan Yang Mutian tidak berani menghadapinya langsung. Meskipun raging Thunderfish Lu Qing Tong kuat, tidak ada gunanya tanpa bisa mengenai Kin Yun. Selain itu, ia telah menghabiskan banyak energi. Tian Ruoleng mencibir, Yang Mutian, apakah kamu siap untuk berlutut? Seorang keturunan jenius dari keluarga yang harus berlutut ke seorang seniman bela diri biasa. Kerumunan awalnya berpikir bahwa Kin Yun pasti akan kalah. Sekarang, mereka merasakan pentingnya teknik gerakan. Tidak hanya dia bisa melarikan diri ketika dia dalam bahaya tetapi seni bela diri semacam ini juga bisa membuat lawannya merasa jijik sampai mati. Tian Ruoleng, mengapa kita tidak menaikkan taruhannya jika kamu yakin bahwa Kin Yun bisa menang? Aku akan bertaruh kamu senjata roh kelas kerajaan. Yang Mutian berkata, kamu harus memiliki artefak roh Royal Great, kan? Tentu saja, Tian Ruoleng mengeluarkan pedang pendek. Yang Mutian juga mengeluarkan perisai bundar kecil. Senjata roh kelas kerajaan mereka semuanya berkualitas relatif rendah. Bagaimana dengan 10 tanduk serigala lagi? Tian Ruoleng berkata lagi, Baiklah, itu yang aku inginkan. Yang Mutian tertawa keras dan berteriak pada Lu Qing Tong, Kakak Lu, gunakan kekuatan terkuatmu untuk membunuh Kin Yun. Ketika Lu Qing Tong mendengar Yang Mutian memanggilnya saudara laki-laki, dia sangat gembira sampai tiba-tiba berteriak. Sebuah cahaya kemasan ungu keluar dari tubuhnya dan seekor ular emas berkepala dua berwarna ungu yang setebal ken di air muncul. Ular petir berkepala dua menurunkan kepalanya dan meludahkan lidahnya saat menuduh Kin Yun seperti sambaran petir. Ini adalah roh bela diri Lu Qing Tong, buntur berkepala dua emas ungu dan itu beracun. Pada tingkat ke-8 Marsial Dao, orang akan dapat menggunakan kekuatan Dao untuk membuat gambar virtual dari Marsial Spirit mereka untuk bertarung. Setelah mencapai lapisan ke-9, mereka bisa membuat ilusi menjadi lebih kuat, seperti benda-benda seperti manusia. Pada saat ini, Lu Qing Tong merilis twin-headed thunder senakenya, yang dibentuk dari esensi Dao dan membentuk citra roh binatang buas. Kekuatan semacam ini sebanding dengan binatang roh kelas 9 yang nyata. Biasanya, ketika menghadapi gambar bis Marsial Spirit, seseorang hanya bisa menggunakan gambar virtual roh bela diri untuk memblokir. Saat senake berkepala dua raksasa-raksasa muncul, itu dengan tangkas melompat ke arah Qin Yun. Gas beracun hitam menyembur keluar dari mulutnya, itu sangat mengerikan. Semua orang percaya bahwa roh bela diri Qin Yun akan segera dirilis. Namun, Qin Yun tidak memberikan gambar virtual. Lu Qing Tong mengikuti senake gundul berkepala kembar saat ia menuduh Qin Yun. Petir keunguan kemasan melintas dengan keganasan yang mengancam. Qin Yun buru-buru menyerang dengan palem dragon kepunahannya. Ketika telapak tangan pertama terlempar keluar, petir yang kejam itu melompat. Dengan oman singa, itu berubah menjadi gambar telapak tangan hitam besar, menyodok ke arah ular guntur gembala kembar berkepala raksasa. Saat gambar telapak tangan muncul, itu membuat semua orang berseru kaget. Para prajurit di sini semua berasal dari keluarga terkenal. Namun, mereka tidak bisa melihat sumber seni bela diri Qin Yun. Mereka hanya tahu bahwa jenis teknik telapak tangan ini sangat kuat. Kekuatan dao primordial yang dilepaskan jauh melampaui banyak orang di dao bela diri tingkat 9 dan bahkan mendekati ranah spirit. Qin Yun menyerang dengan bayangan pohon palem dan segera menindaklanjuti dengan kepunahan dragon palem kedua. Ilusi yang diciptakan oleh telapak tangan kedua bukanlah dalam bentuk telapak tangan. Itu adalah kepala singa hitam dengan mulut menganga. Kepala singa melompat keluar dan bergabung dengan gambar telapak tangan di depannya. Mengaum, raungan memekakkan telinga bergema, memicu angin astral hitam yang menari-nari di udara. Angin menjerit seperti deru singa yang mengamuk. Kedua bayangan telapak tangan bergabung menjadi satu cakar singa hitam ganas dan menghancurkan senake berkepala kembar menjadi berkeping-keping. The Extinction Dragon Palem berubah sesuai dengan orang yang mempelajarinya. Melalui bimbingan yang si Yue, Qin Yun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kepunahan naga palem. Dia melepaskan dua telapak tangan yang menggabungkan kekuatan kedua telapak tangan, membuat mereka lebih kuat. Sama seperti itu, ular petir berkepala dua ganas langsung dikalahkan ketika dibebankan pada Qin Yun. Hal yang paling menakutkan adalah setelah gambar cakar singa menghancurkan ular petir, kekuatannya tidak berkurang dan ia berlari menuju Lu Qing Tong. Lu Qing Tong, yang telah menyerang dengan cara yang agresif, tidak menduga serangan tiba-tiba Qin Yun menjadi begitu agresif. BOOOM, The Extinction Dragon Palem menyerang tubuh Lu Qing Tong, menghasilkan suara gemuruh. Lu Qing Tong meludahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Kerumunan meledak keributan, Qin Yun, yang selalu menghindari, telah menyerang dengan kekuatan seperti itu. Semua orang bisa tahu bahwa Qin Yun sengaja menghindari Lu Qing Tong. Lu Qing Tong berdiri dan bunuh dia. Ketika Yang Mutian melihat ini, wajahnya juga berubah secara drastis. Seperti yang diharapkan, Lu Qing Tong berdiri dengan tiba-tiba. Qin Yun, aku akan menghancurkanmu. Namun, tepat ketika Lu Qing Tong berdiri, dia melihat Qin Yun menyerang langsung ke arahnya. BOOOM, Tin Ju menyala Qin Yun melintas dengan cahaya yang intens saat itu menyerang perut Lu Qing Tong. Lu Qing Tong menjerit dan sekali lagi dikirim terbang. Qin Yun menyerang ketiga kalinya berturut-turut. Dengan lompatan, dia tiba di depan Lu Qing Tong. Ten Tau San Horse Palem dan Gaya Hanshan. Dua seni bela diri digabungkan menjadi satu. Dikombinasikan dengan seni tsunami, itu menciptakan sembilan gelombang kejut. Ledakan, 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 ledakan. Sembilan gelombang kejut berturut-turut datang menerjang dari langit. Dia dengan paksa memukul tubuh Lu Qing Tong ke titik di mana ia tenggelam jauh ke tanah. Tanah di sekitar Lu Qing Tong juga terkoyak dan tanah berbatu diubah menjadi debu. Orang-orang melihat Lu Qing Tong di dalam lubang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Adapun Qin Yun, tidak diketahui kapan dia kembali ke sisi Tian Ruoleng. Dia mengambil pakaian itu dan perlahan mengenakannya. Lu Qing Tong, ahli tangguh dari Leven Martial Daunin ini, sebenarnya telah dikalahkan dalam tiga gerakan. Anak-anak dari keluarga yang berpengaruh semuanya merasa sulit untuk percaya. Itu benar-benar tidak dapat diterima bagi praktisi bela diri keluarga Qin Yun untuk memiliki kekuatan yang menakutkan. Orang harus tahu bahwa semua keluarga bangsawan ini memiliki setidaknya lima veneroh. Selain itu, kekuatan mereka hanya sekitar tingkat yang sama dengan Lu Qing Tong. Jika mereka menghadapi Qin Yun, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Yang Mutian memandang Qin Yun dan merasa sulit dipercaya. Lu Qing Tong benar-benar hilang. Yang Mutian merasa bahwa Qin Yun hanya memiliki satu veneroh, tidak peduli apa dia tidak bisa mengalahkan Lu Qing Tong yang memiliki enam veneroh. Itu sebabnya dia berani mengambil risiko. Tapi sekarang, Lu Qing Tong telah sepenuhnya dikalahkan, artinya dia telah kehilangan taruhan. Qin Yun tidak mengandalkan artefak Dao tetapi kekuatannya berada di puncak Dao bela diri tingkat ke sembilan. Tingkat ini sebanding dengan para murid dari lima klan besar di puncak tingkat ke sembilan Marsial Dao. Jika itu dikombinasikan dengan alat Dao, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada di Dao bela diri tingkat sembilan. Yang Mutian, serahkan 30 tanduk serigala. Selanjutnya, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada Qin Yun. Tian Ruoleng yang tampak dingin mengangkat alisnya dengan arogan saat dia berbicara dengan sikap puas diri. Semua orang sekarang mengerti mengapa tim tiga orang seperti Tian Ruoleng bisa mendapatkan 30 tanduk serigala. Ini karena kekuatan Qin Yun sangat menakutkan. Qin Yun, aku akui aku melakukan kesalahan sebelumnya. Ini salahku kalau aku memandang rendah dirimu berdasarkan pada veneroh. Yang Mutian mengambil nafas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan dirinya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Bagaimana dengan ini, kamu dan aku akan menjadi saudara sumpah. Dendam dari sebelumnya juga akan dihapuskan. Bagaimana, otong omong kosong, serahkan 30 tanduk serigala dan berlutut dan minta maaf padaku. Qin Yun menatap dingin ke Yang Mutian. Tatapannya setajam pisau. Yang Mutian, Lu Qingtong adalah anjingmu. Namun kamu bersedia menjadi saudara bersumpah dengan seekor anjing. Dong Fang Chau tertawa. Yang Mutian dengan erat mengepalkan tangan dan matanya bergetar karena marah. Qin Yun, Anda orang tercela dan tak tahu malu. Anda harus menggunakan beberapa skema jahat untuk mengalahkan Lu Qingtong. Pertarungan ini tidak masuk hitungan. Yang Mutian lebih suka bertindak tanpa malu daripada berlutut pada Qin Yun. Terlebih lagi, jika dia menyerahkan 30 tanduk serigala, tim mereka tidak akan banyak yang tersisa. Mereka bahkan tidak akan memiliki poin yang cukup. Kamu ingin kembali pada kata-katamu. Tian Ruoleng langsung marah. Dia telah memasang taruhannya di harta karun roh Royal Great tetapi Yang Mutian tidak berniat memberikannya kepadanya. Yang Mutian mencibir dan berkata, Itu karena Qin Yun curang dan menggunakan metode yang tidak tepat untuk mengalahkan Lu Qingtong. Jadi itu tidak masuk hitungan. Jika kamu tidak menerimanya, lalu kenapa kamu tidak bertarung denganku? Qin Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan percaya diri. Huff, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Jadi aku tidak bisa diganggu untuk bertarung denganmu. Singkatnya, pertarungan ini tidak masuk hitungan. Yang Mutian bersikeras bahwa Qin Yun telah menang secara tidak adil. Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, pembusan angin dingin tiba-tiba muncul. Tian Ruoleng menyerang. Dengan langkah, dia tiba di depan Yang Mutian. Dia melepaskan energi dingin yang kuat, membekukan Yang Mutian. Qin Yun dan Dong Fang Chow segera bergegas. Mereka menghadapi enam anggota tim lainnya. Yang Mutian berlutut. Tian Ruoleng seperti gunung es. Yang Mutian membeku tak bergerak. Lututnya menekuk dan dia berlutut di tanah. Tanah ditutupi es. Peng, Yang Mutian ditekan oleh kekuatan Dao yang kuat. Dahinya sangat kautau, menghancurkan lapisan es. Long Wuchen, Yue Wulan dan murid-murid lain dari keluarga bangsawan semuanya terpana oleh adegan ini. Anak-anak aristokrat lainnya semuanya sangat ketakutan. Begitu kekuatan Dao di sekitar Yang Mutian ditarik, dia merasa jauh lebih baik. Rasa malu dan amarahnya hampir membuat dia menggertakkan giginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan kekuatan yang begitu kuat. Pedang Tian Ruoleng bersandar di leher Yang Mutian saat dia dengan dingin berkata, 30 serigala bertanduk dan artefak roh kelas kerajaan itu. Mata Yang Mutian dipenuhi dengan kebencian saat ia mengalami penghinaan dan kemarahan. Dia berlutut dan mengeluarkan artefak roh kelas tanduk dan serigala. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Ada sedikit jijik dalam suara Tian Ruoleng. Semua orang merasa bahwa Tian Ruoleng benar-benar gila. Dia telah menyinggung keluarga Long dan sekarang ada keluarga yang tambahan. Tentu saja, Kin Yun pasti akan dibenci oleh keluarga Yang. Yang Mutian berdiri perlahan tanpa niat membunuh atau membenci dalam suaranya. Kin Yun, Tian Ruoleng, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan kematian tanpa keriangan. Tian Ruoleng mengerutkan kening saat niat membunuhnya melonjak. Dia kemudian tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dentang, saat dia menebas, seorang pria muda dengan mata parut tiba-tiba muncul. Pemuda itu menggunakan pedang panjang untuk memblokir pedang Tian Ruoleng. Pria muda ini berpakaian hitam dan berusia 1 tahun, 7 meter. Dia tidak kurus atau kuat. Dia memegang pedang panjang yang tajam di tangannya dan memblokir pedang Dao Artifak. Matanya dicungkil, dia seorang yang buta. Jian Mang, apa yang kamu lakukan? Tian Ruoleng cepat mundur, menjaga jarak tertentu dari pedang. Dia buta tetapi dia juga menakutkan. Dia jenius dari keluarga Jian. Selain itu, dia adalah salah satu dari sedikit pembudidaya pedang. Kin Yun bisa merasakan bahwa pedang di tangannya memiliki aura yang sama dengan Xiao Feng. Jian Mang ini sangat rendah. Dia hanya menonton dari sela-sela dan tidak mengeluarkan suara. Sekarang dia tiba-tiba bergerak, sulit menebak apa yang dia pikirkan. Dong Fang Cao segera menarik Kin Yun untuk mundur, jauh dari Jian Mang. Semua orang tahu bahwa Jian Mang sangat berbahaya dalam pertempuran jarak dekat. Aku pernah berhutang budi pada keluarga yang. Tian Ruoleng, kaulah yang memberi saya kesempatan untuk membalas budi ini, jadi saya tidak ingin membunuhmu. Suaranya rendah dan serak tetapi dipenuhi dengan niat dingin yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Jian Mang, aku menghargaimu, jadi lupakan saja kali ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, Tian Ruoleng berkata, saya akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yang Mutian di masa depan. Jian Mang perlahan berkata, Tian Ruoleng, kamu bisa hidup satu tahun lagi. Jika kamu membunuh Yang Mutian, kamu mungkin tidak hidup lebih dari tiga bulan. Jika aku jadi kamu, aku akan melangkah ke dunia roh dalam satu tahun. Menjadi murid sekte utama dari Sabre Swat Vila akan memungkinkan kamu untuk hidup beberapa tahun lagi. Terima kasih atas saran Anda, Tian Ruoleng berkata dengan dingin. Sekarang, semua orang memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Tian Ruoleng. Dia jauh lebih kuat dari Yang Mutian. Long Wuchen telah diam sepanjang waktu tetapi di dalam hatinya, dia sangat iri pada Qin Yun. Dia juga memperlakukan Qin Yun sebagai musuh terbesarnya di masa depan. Tuan Muda Qin, meskipun saya, Yue Wu Lan, adalah seorang gadis kecil, saya akan menepati janji saya. Kapan Anda menginginkan saya? Yue Wu Lan tersenyum manis, suaranya menggoda dan lembut. Hati semua orang bergetar sekali lagi. Mereka merasa bahwa ini adalah adegan yang paling penting. Aku tidak tahan. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Yue Wu Lan tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, jadi dia pasti punya rencana lain. Meskipun dia tidak mengerti dia, dia tahu bahwa wanita ini tidak sederhana. Kerumunan berteriak ketakutan. Dia sebenarnya menolak Yue Wu Lan. Apakah kamu khawatir aku akan selingkuh? Yue Wu Lan menggigit bibir merahnya Yang I dan berkata dengan agak sedih. Kekhawatiran Qin Yun bukan tanpa alasan. Namun, banyak orang merasa bahwa Yue Wu Lan benar-benar ingin menawarkan tubuhnya. Bagaimanapun, Qin Yun memiliki artefak Dao. Itu benar-benar layak ditukar tubuhnya untuk itu. Tidak, aku punya istri. Qin Yun berkata perlahan. Semua orang berseru kaget. Bahkan Tian Ruoleng tidak pernah berharap Qin Yun punya istri. Apakah dia luar biasa? Mata indah Yue Wu Lan dipenuhi dengan kepahitan tersembunyi dan suaranya membawa sedikit kesedihan. Dia tampak sangat patah hati. En, Qin Yun tersenyum. Lalu, bisakah aku memberikannya kepada seorang teman? Yue Wu Lan tidak terus berinteraksi dengannya secara menggoda. Aku telah menyinggung banyak kekuatan besar. Jika kamu berteman denganku, kamu akan terpengaruh. Qin Yun berkata sambil melihat Long Wu Chen dan Yang Mutian. Tidak apa-apa, aku telah menyebabkan tidak kurang masalah darimu. Apalagi, aku, Yue Wu Lan, tipe orang yang takut balas bendam. Yue Wu Lan menyipitkan matanya yang menggoda dan tersenyum manis tetapi ada juga niat membunuh yang sangat kuat dalam senyumnya. Qin Yun segera merasa bahwa itu sedingin Tian Ruoleng. Dia adalah wanita jahat yang membunuh tanpa memukul kelopak mata. Kekejamannya benar-benar menjengkelkan. Tuan muda Qin, Yue Wu Lan adalah seseorang yang bahkan telah membunuh ayahnya. Anda sebaiknya berhati-hati, kata Jian Mang. Jian Mang, jangan memfitnah aku dengan kebohonganmu. Aku hanya melumpuhkan ayahku, aku tidak membunuhnya. Yue Wu Lan sedikit tidak senang. Jika kamu mengatakan hal buruk tentang aku lagi, aku akan bergerak. Semua orang tercengang karena mereka belum pernah tahu tentang hal semacam ini sebelumnya. Qin Yun menatap Tian Ruoleng dan melihat Tian Ruoleng mengangguk. Saat ini, Qin Yun memiliki pemahaman tertentu tentang para murid muda dari lima klan besar. Yang Mutian adalah yang terlemah. Kekuatan Long Wuchen sangat tinggi dan dia paling menyembunyikan kekuatannya. Dia juga orang yang paling bisa menjaga ketenangannya. Kedua gadis itu adalah tipe yang mengabaikan konsekuensi ketika melakukan sesuatu. Hanya satu yang dingin dan tirani sementara yang lain menawan dan lembut. Adapun Jian Mang, apa yang paling diinginkan Qin Yun adalah menjadi musuhnya. Ini karena kekuatan pembudidaya pedang adalah yang paling menakutkan. Qin Yun mengerti Xia Ruoleng dan pembudidaya pedang. Dia tahu berapa banyak tingkat yang lebih tinggi yang bisa membunuh seorang pembudidaya pedang tanpa mengandalkan artefak dao. Dong Fang Chou memandang Jian Mang dan bertanya, Blind Swordmaster, dengan kekuatanmu, memasuki sekte lima bintang seharusnya tidak sulit, kan? Ku dengar kau bisa melawan dua marsial master sendirian. Seorang master bela diri adalah nama pembudidaya rilem marsial spiritual. Di tanah roh, alam roh disebut Tuan Bela Diri dan kerajaan Xuan disebut Raja Bela Diri. Setelah mendengar itu, Tian Ruoleng bertanya dengan heran, Benarkah? Saudara Dong Fang benar-benar luar biasa. Anda seharusnya hadir pada saat itu. Saya sebenarnya tidak memperhatikan Anda. Kata Jian Mang. Jika kamu tahu, aku tidak bisa berdiri di sini lagi. Dong Fang Chou terkekeh. Aku datang ke Sabre Swat Vila untuk teknik pedang. Warisan seni pedang-pedang Sabre Vila jauh lebih baik daripada lima sekte bintang besar. Kamu juga orang yang menggunakan pedang, jadi kamu akan mengerti di masa depan. Kata Jian Mang. Jian Mang, bagaimana warisan Sabre Dao Sabre Swat Vila? Saya menggunakan pedang. Yue Wulan buru-buru bertanya. Sabar? Tirani. Itu tidak disebut Dao Saber. Orang yang menggunakan pedang membayar perhatian khusus untuk penanaman pikiran. Saber warisan hati Saber Pedang Vila juga sangat luar biasa. Anda tidak akan menyesal. Kata Jian Mang. Kembangkan pikiran. Kin Yun memikirkannya sejenak. Seolah-olah dia tidak pernah serius berlatih seni pedang yang tepat. Kamu akan mengerti di masa depan. Jian Mang tidak menjelaskan terlalu banyak. Waktu berlalu dengan cepat dan dua hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka semua bisa keluar. Seseorang berbisik. Pasukan Yang Yu Hao sebenarnya tidak muncul. Apakah terjadi sesuatu? Tim Yang Yu Hao telah dibersihkan oleh kelompok Kin Yun dan tidak akan pernah muncul lagi. Harus dikatakan bahwa tim yang memasuki Red Devil Desolate Domain semuanya sangat kuat. Terlepas dari Yang Yu Hao dan Long Yu Wei, pasukan lainnya akan bisa bertahan. Semua orang meninggalkan Red Devil Desolate Domain dan duduk di kapal terbang Sabre Swat Vila. Orang tua berjubah hitam yang sedang berlayar kapal tahu apa yang terjadi di dalam. Dia menatap Kin Yun dan Tian Ruoleng karena kaget. Ketika Dong Fang Cao keluar, dia mengembalikan artefak Dao dan pedang ke Kin Yun. Meskipun dia sangat menginginkannya, dia tidak berani memintanya, juga tidak bisa memintanya. Di satu sisi, dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi pedang. Di sisi lain, dia merasa bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah karena tidak bisa memberi Kin Yun hadiah yang baik. Setelah semua, dia telah naik dengan Kin Yun dan Tian Ruoleng. Itu sangat bagus bahwa dia telah berhasil memasuki Sabre Swat Vila. Kin Yun tidak ingin pedang yang dia berikan kepada Tian Ruoleng. Dia telah menyinggung banyak kekuatan dan dengan pedang yang bagus, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Orang-orang dari Sabre Swat Vila mulai menghitung tanduk serigala. Kin Yun dan perusahaan masing-masing memiliki sekitar 40 tanduk serigala. Tim tiga orang mereka memiliki total lebih dari 120. Selain dari 30 yang mereka menangkan, ada lebih dari 90 dari mereka. Mereka telah memburu mereka dan bunuh diri. Mereka memiliki alat dao, jadi itu normal bagi mereka untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tim Long Wuchen memiliki total 90 tanduk serigala. Long Wuchen sendiri menginginkan 20, sementara sisanya dibagi di antara mereka bertujuh. Tim Yue Wulan yang beranggotakan enam orang juga memiliki 80 tanduk serigala dan dia sendiri telah meminta 20 tanduk serigala. Yang Mutian awalnya punya 80, tapi setelah kalah 30, dia masih punya 50 tersisa. Untuk memasuki Sabre Swat Vila, Yang Mutian juga meminta 20 tanduk serigala. Ini membuat anggota lain sangat tidak senang tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tim Jian Mang memiliki tanduk serigala terbesar. Tim lima orang itu memiliki 140 tanduk serigala dan masing-masing memiliki sekitar 30 tanduk. Mereka berhasil memasuki Sabre Swat Vila. Dari 15 orang yang lulus ujian, 8 dari mereka berasal dari 5 klan besar, yang jumlahnya lebih dari setengahnya. Ada total 10 murid dari 5 klan. Selama mereka masih hidup, mereka akan dapat lulus ujian. Tapi Yang Yu Hao dan Long Yuei keduanya meninggal. Dorong pedang yang kamu dapatkan dari Swat and Sabre Pool ke pintu. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak. Kin Yun melemparkan pedang itu jauh dan menusuk ke pintu. Yang lain juga menggunakan berbagai metode untuk mendorong pedang mereka melalui dua gerbang, yang berarti bahwa Sabre Swat Vila telah mendapatkan 15 murid lagi. Mereka yang gagal tes hanya bisa minum di kota dan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi. Pada sore hari, di halaman besar Sabre Swat Vila, seorang murid baru dengan pedang berdiri di ruang kosong di halaman. Ini adalah akademi Sabre kelas rendah. Seorang lelaki tua tegap mengenakan jubah hitam berkata dengan suara kasar, kalian berenam akan menjadi muridku mulai hari ini dan seterusnya. Pria tua berpakaian hitam itu tinggi dan besar. Dia mengenakan jaket hitam, dan kedua tangannya yang kuat penuh bekas luka. Bahkan wajahnya memiliki beberapa bekas luka, mengeluarkan perasaan yang sangat kuat. Nama saya Daofan, Anda juga bisa memanggil saya Sirfan. Qin Yun, Tian Ruoleng dan Yue Wulan menggunakan pedang, jadi mereka semua ada di sini. Selain itu, ada seorang murid Tian Klan dan dua saudara Ji Klan yang juga menggunakan pedang. Dari lima belas yang lulus ujian, hanya enam pedang yang digunakan. Daofan mengeluarkan enam peti dan berkata, di dalam adalah pakaianmu. Mereka yang menggunakan pedang semua memakai warna hitam, sedangkan mereka yang menggunakan pedang semuanya memakai pakaian putih. Yue Wulan membuka kotak itu dan mengeluarkan satu set pakaian hitam. Wajahnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan jijik. Dia tidak suka pakaian ketat hitam ini. Ketika Daofan melihat penghinaan di wajah Yue Wulan, sedikit senyum muncul di wajahnya yang keras. Gadis kecil, jika kamu ingin mengenakan pakaian yang indah, kamu hanya perlu meningkatkan departemen sabreku ke Akademi Sabre Kelas Royal. Aku lega sekarang. Kupikir aku harus memakai pakaian hitam seumur hidup. Yue Wulan menghela nafas lega. Bahkan setelah ratusan tahun, Akademi Sabre masih hanya Akademi Sabre Kelas Rendah. Kata-kata Daofan membuat senyum di wajah Yue Wulan menghilang sepenuhnya. Daofan kemudian berkata, Sabre Swatvila memiliki lima aola. Aola Sabar, Aola Pedang, Aola Rune, Aola Pil, Aola Tetua. Dari nama mereka, Anda dapat menyimpulkan asal dari lima aola ini. Aola Sabar memakai hitam, Aola Pedang memakai putih, Aola Rune memakai biru, Aola Pil memakai hijau, dan Aola Tetua memakai emas. Para murid Akademi Kelas Kerajaan diizinkan untuk memakai pakaian sesuka mereka. Kin Yun dan perusahaan mengangguk. Aola Pedang kita memiliki status terendah. Nada suara Daofan dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun Sabre Swatvila selalu mengejar keadilan, tidak ada yang namanya keadilan absolut. Karena itu, kalian semua harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu di Sabre Swatvila. Tidak ada yang akan merasa aneh. Selama mereka berada dalam kekuatan besar, akan ada banyak jenis koneksi, musuh, del. Kalian baru saja mulai, mari kita saling mengenal. Kamu akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Aku juga tinggal di Akademi Sabre Kelas Rendah ini. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat mencariku. Setelah Daofan mengatakan ini, dia buru-buru meninggalkan halaman. Meskipun Akademi Sabre Kelas Rendah besar, itu tampak sangat bobrok. Ada 15 kamar dan setiap kamar memiliki ruang pelatihan yang tenang. Kamar mandi, del. Ada lapangan pelatihan selebar 50 meter di halaman dan memiliki batas. Meskipun itu adalah Akademi Sabre Tingkat Rendah, itu masih cukup baik dalam semua aspek. Tian Chuao, apakah kamu ingin membunuhku? Setelah melihat Daofan pergi, Tian Ruoleng bertanya. Tian Chuao adalah anak dari klan Tian. Dia bertubuh serupa dan cukup tampan. Kulitnya seputih giyok dan rambutnya yang panjang disisir dengan sangat halus. Jelas bahwa dia sangat peduli tentang penampilannya. Bahkan jika keluarga tidak ingin membunuhmu, aku akan. Bagaimanapun, kamu telah membunuh Long Yu Wei. Jika aku membunuhmu, aku akan menerima hadiah yang murah hati dari keluarga panjang. Suara Tian Chuao lembut dan penuh dengan niat membunuh. Kedua pria dari jiklan, satu tinggi dan pendek, memiliki alis tebal dan mata besar. Tuful jiklan, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin membunuh Tian Ruoleng dan Qin Yun? Tian Chuao bertanya dengan arogan. Kami adalah iblis kembar jiklan. Pria jangkung itu berkata dengan agak marah. Teman kembar jiklan tidak lemah. Tidak sopan untuk mengolok-olok orang lain seperti itu Chuao. Lebih baik kamu meminta maaf kepada mereka. Yue Wulan segera memarahinya. Tian Ruoleng dengan dingin berkata, Dua iblis jiklan, jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan sopan dengan kamu. Pria jangkung itu menggenggam tangannya di Qin Yun dan berkata, Aku Ji Chang Jian. Aku Ji Chang Qiang, yang pendek mengikuti contoh saudaranya. Halo teman-teman, Qin Yun juga menggenggam tinjunya dan memberi mereka salam sopan. Kami memiliki prinsip kami. Jika orang tidak menyinggung kami, kami tidak akan menyinggung mereka. Ji Chang Jian berbicara dengan dingin, menatap Chuao dengan sedikit amarah di suaranya. Yue Wulan tertawa, Tian Chuao, dari kita berenam, hanya kamu yang tidak cocok. Tian Chuao mengangkat kepalanya dan tertawa, jadi bagaimana jika saya tidak termasuk dalam kelompok? Apakah Anda ingin membunuh saya? Jika Anda membunuh orang di Sabreswat Vila, konsekuensinya akan sangat serius. Jangan khawatir, aku akan punya kesempatan untuk membunuhmu. Tian Ruoleng akan membunuh Tian Chuao dengan sekali tebasan. Kata-kata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tian Chuao sama sekali tidak khawatir, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Ayo kembali dan membersihkan kamar. Yue Wulan berkata, tepat ketika dia akan pergi, seorang pria tua mengenakan jubah emas bergegas masuk. Di Sabreswat Vila, yang mengenakan jubah emas adalah seorang penatua. Penatua ini hanya seorang master bela diri atau alam roh. Bahkan, di Sabreswat Vila, ada sangat sedikit wilayah Suan atau Marsial Monarchs. Bahkan jika ada beberapa mereka berada di pengasingan. Tentu saja, ada beberapa raja bela diri di Sabreswat Vila tetapi mereka semua berada di miriat Immortal Sek. Kekuatan sekte Immortal sangat besar. Mereka menyerap banyak raja bela diri dari berbagai sekte besar dan kecil dan keluarga. Bahkan jika seniman bela diri dari Five Great Star Sekte memasuki ranah Suan dan menjadi Marsial Monarchs, mereka masih akan menuju. Ke sekte abadi. Paman ke-6, mengapa kamu datang? Ketika Yue Wulan melihat penatua berjubah emas, dia berteriak kaget. Penatua berjubah emas ini juga dari klan Yue. Namanya Yue Liang dan dia adalah penatua di Aula Tetua. Wulan, aku sudah mendengar tentang masalah antara kamu dan Qin Yun. Saat Yue Liang masuk, dia memelototikin Yun dengan dingin. Kamu, Qin Yun, menjauhlah dari Wulan. Yue Wulan sedikit mengernyit dan bertanya, Paman ke-6, mengapa? Kenapa? Kamu, Yue Wulan, adalah salah satu dari lima wanita cantik di Proud Star Prefecture. Kamu mewakili wajah Yue Klan kita. Jika kamu ingin bersama pria lain, kamu harus mendapatkan izin dari Yue Klan kita. Dan kamu, kamu benar-benar memberikan tubuhmu begitu saja. Kamu telah membuat marah para tetua klan cabang Proud Star Prefecture Yue Klan Cabang kami. Suara Yue Liang dipenuhi dengan kemarahan dan keparahan. Qin Yun tahu pemikiran semacam ini. Dia tahu metode keluarga Yue. Bukankah dia ingin menikahi Yue Wulan dengan keluarga bangsawan dan menikahkannya? Atau menikahi seorang murid sekte abadi? Dengan siapa aku adalah bisnisku. Wajah Yue Wulan sedingin es ketika dia berteriak marah. Yue Liang berteriak dengan marah, kurang ajar. Kami telah mengatur agar Liu Chongsheng bertemu denganmu. Pada saat itu, jika dia puas, kalian berdua dapat membentuk pernikahan. Dan dia juga akan memikirkan cara untuk membiarkanmu memasuki imortal sekte. Qin Yun merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan. Yue Wulan telah diatur untuk diserahkan kepada Liu Chongsheng. Ini juga alasan mengapa keluarga Yue marah. Itu karena Yue Wulan bersama dengan Qin Yun dan Qin Yun adalah musuh bebuyutan Liu Chongsheng. Hahaha, Yue Wulan tiba-tiba tertawa sinis. Ini bagus. Tepat sekali. Aku ingin lebih bersama Qin Yun. Orang baik-baik saja yang ditampar oleh Qin Yun benar-benar ingin menikahiku. Of, kamu membuatku kesal. Yue Liang segera berteriak marah dan melompat maju, melambaikan tangannya dan tanpa ampun menyerang wajah Yue Wulan. Tian Ruoleng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa penatua ini benar-benar akan bergerak melawan Yue Wulan. Telapak tangan Yue Liang layu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat jatuh ke bawah, tanah bergetar. Telapak tangan itu sepertinya akan mendarat di wajah seperti giyok Yue Wulan. Tiba-tiba, ada ledakan teredam. Qin Yun menyerang dengan cepat dengan tinjunya yang penuh dengan gas hitam. Ini mengungkapkan kekuatan yang mengguncang dunia dengan raungan yang dalam saat melanda perut Yue Liang. Ah, Yue Liang gagal bertahan tepat waktu dan dikirim terbang oleh pukulan Qin Yun. Dia bahkan memuntahkan darah. Yue Wulan juga ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali sekarang, apalagi menyerang. Belum lagi melawan, para tetua masih sangat kuat. Namun, pukulan Qin Yun telah mengirim Yue Liang terbang puluhan meter. Kamu, kamu. Setelah mengatakan kata itu, Yue Liang memuntahkan seteguk besar darah. Dari ini, dapat dilihat bahwa lukanya sangat parah. Tian Ruoleng, Ji Chang Jian, Ji Chang Qiang dan Yue Wulan semuanya terkejut. Qin Yun, yang berada di tingkat sembilan budidaya Marsial Dao, benar-benar melukai master seni bela diri dengan satu pukulan. Kamu masuk tanpa izin ke Taman Sabre untuk memukul seseorang. Kamu meminta pemukulan. Qin Yun tetap tanpa ekspresi. Gas hitam keluar dari matanya saat kilat hitam menari-nari di sekitar tangannya. Black Marsial Spirit, Black Thunder Marsial Spirit, Ji Chang Jian menghirup udara dingin. Semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin kuat kekuatan yang dilepaskannya. Bahkan di tanah yang sunyi sepi, roh bela diri hitam sangat langka. Belum lagi roh bela diri guntur hitam yang kejam. Dan hal yang paling mengejutkan adalah bahwa, seseorang dengan vena roh tunggal benar-benar dapat memecahkan kutukan jiwa hitam dan melangkah ke tahap kesembilan Marsial Dao pada usia muda. Di tanah spirit desolate, mereka biasanya mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk membantu memecahkan kutukan jiwa hitam. Kalian semua, tunggu saja. Yue Liang sangat marah sehingga lengannya gemetaran. Dia menunjukkin Yun dan Yue Wulan saat dia berbicara. Hal lama, kamu benar-benar ingin memukulku. Sebuah cahaya dingin melintas di mata indah Yue Wulan saat sosok cantiknya terbang seperti angin. Pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya saat dia memotong lengan Yue Liang, memotongnya menjadi dua. Ah, Yue Liang segera berteriak, dasar pelacur kecil. Diam, Yue Wulan menjadi marah, wajahnya yang giyok penuh dengan niat membunuh. Dia mengacungkan pedangnya lagi dan merobohkan pundak Yue Liang, memotong lengannya yang lain. Yue Liang tidak pernah berharap akan terluka parah oleh pukulan Qin Yun. Pukulan Qin Yun disertai oleh petir yang bergetar dengan kekuatan. Dengan keras menabrak inti dao dan menyerang di jantung. Tanpa tindakan pencegahan, bahkan spirit martial rilem tidak akan bisa menanganinya. Dan sekarang, Yue Wulan telah memotong kedua tangannya. Bunuh dia. Tidak diketahui apakah Tian Ruoleng diprovokasi menjadi kemarahan yang mematikan. Dia tiba-tiba terbang dan menabrak kepala Yue Liang. Teman kembar Jiklan melihat dengan mata lebar dan menelan air liur mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Yue Wulan dengan cepat mengambil kompor kecil dan menyimpan mayat Yue Liang di dalamnya. Kemudian, dia buru-buru membersihkan noda darah di tanah. KKK, tiba-tiba, seseorang membuka pintu dan keluar. Itu adalah Tian Chuao. Dia belum keluar dari kamarnya sebelumnya tapi dia punya ide kasar tentang apa yang terjadi di luar. Saat Tian Chuao keluar, dia akan terbang ke udara tetapi dua teman Jiklan sudah bergegas untuk memukulnya. Kalian semua, petik dua, sama seperti Tian Chuao membuka mulutnya. Dia dihantam oleh bola udara dingin, menyebabkan balok es dimasukkan ke dalam mulutnya. Kamu harus mati juga. Kecepatan Yue Wulan sangat cepat dan dengan satu pukulan, dia memenggal Tian Chuao. Dia adalah anggota keluarga Tianku. Dia seharusnya dibunuh olehku. Bukankah kamu membunuh benda tua itu juga? Kita genap. Yue Wulan tertawa pelan. Qin Yun bingung apakah akan tertawa atau menangis. Bahkan lebih sembrono dalam hal perilaku kedua wanita ini. Dia merasa itu bukan masalah besar untuk melukai Yue Liang dan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Yue Liang begitu sombong di sini. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Yue Wulan tiba-tiba akan pergi dan memotong kedua lengan Yue Liang? Kemudian, serangan pedang Tian Ruoleng menebas kepala Yue Liang. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak mengharapkannya sama sekali. Teman kembar Jiklan juga pergi karena mereka khawatir mereka akan dibungkam. Fakta bahwa Tian Chuao telah diblokir oleh mereka membuktikan bahwa mereka bersedia bergabung dengan Qin Yun dan perusahaan. Yue Wulan, yang marah, tidak mampu membunuh Yue Liang, melihat bahwa Tian Chuao telah dihentikan, bergegas mendekat dan memenggal kepalanya. Mereka dengan cepat menangani adegan itu dan menghilangkan semua kehadiran Yue Liang, menyeka sisa-sisa pertempuran. Jika kamu bertanya kepada kami tentang hal-hal ini, kita dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu. Yue Wulan memiliki senyum manis di wajahnya. Dia sangat senang bahwa dua orang baru saja terbunuh. Pergi dan istirahatlah. Tian Ruoleng kembali ke kamarnya dengan kotak di tangannya. Qin Yun membuka kotak yang diberikan Daofan dan melihatnya. Ada pedang artefak roh tingkat rendah dan beberapa set pakaian hitam, serta tanda bagian yang membutuhkan darah untuk terikat pada pemilik. Mereka berlima kembali ke kamar masing-masing. Di Sabres Wat Vila, membunuh sesepuh dan murid yang baru saja memasuki sekte adalah masalah yang sangat menakjubkan. Namun, Qin Yun dan perusahaan dengan tenang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa seorang penatua akan dibunuh oleh murid baru yang baru saja memasuki sekte. Jauh di malam hari, Qin Yun, yang sedang berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba membuka matanya. Mereka bisa melihat bahwa Tian Ruoleng dan Yue Wulan masuk melalui jendela tanpa suara. Dilihat oleh pakaian hitam ketat kulit itu jelas mereka mengenakan seragam Sabre Academy. Kedua gadis itu masing-masing memiliki kekuatan, tubuh mereka berapi-api dan menawan. Dari kedua wanita itu, yang satu sedingin es, yang lain menawan dan mempesona. Keduanya hals darah. Qin Yun tiba-tiba duduk dan bertanya, apa yang kalian lakukan menyelinap di sekitar? Elder Fan masih belum kembali. Mari kita bertanya, apakah kamu ingin pergi dan membunuh teman-teman kembar Jik Lan? Tian Ruoleng bertanya dengan suara rendah. Meskipun mereka berdua berhasil memblokir Tian Chuao, mereka tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir. Mereka masih bisa lolos dari tuduhan. Yue Wulan mengangguk, Qin Yun menggelengkan kepalanya. Mereka telah berada di ruangan sepanjang waktu. Jika mereka benar-benar memiliki niat lain, mereka bisa melarikan diri kapan saja. Jangan khawatir, kedua orang ini sangat andal. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi rekan setim Jian Mang. Jian Mang, orang ini sama sekali tidak buta. Juga, jika mereka berdua juga hilang, maka kita akan lebih dicurigai. Yue Wulan menatap Tian Ruoleng dan berkata, Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baik, Tian Ruoleng juga melompat keluar jendela dan kembali ke kamarnya. Tuan Mudakin, apakah Anda ingin saya tidur dengan Anda selama satu malam? Yue Wulan segera memiliki ekspresi genit saat dia menggeliat tubuhnya untuk berjalan menuju Qin Yun. Suaranya dipenuhi dengan senyum mati rasa. Tidak perlu, kamu harus pergi dan menemani Tian Ruoleng. Qin Yun tersenyum. Yue Wulan mengerutu pelan saat dia menginjak kakinya dan melompat keluar dari jendela. Kedua wanita ini benar-benar sakit kepala. Qin Yun berdiri di dekat jendela dan menatap bulan yang cerah. Dia bergumam, Sister Yang, kemana kamu pergi? Dengan itu, dia mengeluarkan topeng kulit manusia dan dengan cepat memasang wajah sombong sebelum meninggalkan Akademi Sabre. Dini hari berikutnya, Qin Yun dan teman-temannya berdiri di halaman. Setelah Daofan kembali, dia tidak melihat Tian Chuao, jadi dia bertanya kepada mereka kemana dia pergi. Qin Yun dan perusahaan secara alami berpura-pura bingung sebelum menggelengkan kepala untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Sementara wajah Daofan dipenuhi dengan keraguan, seorang lelaki tua berpakaian putih tiba-tiba masuk dan dengan dingin berkata, Daofan, ada seorang murid yang melihat Tian Chuao halamanmu tadi malam. Dia sedang menyelinap keluar. Qin Yun pergi menyamar tadi malam. Dia ahli dalam penempaan artefak, jadi tidak sulit baginya untuk membuat topeng kulit manusia. Pria tua berpakaian putih itu melanjutkan, juga penatua Yui Liang meninggal.